Pemakaman Dewa Roh tidaklah besar. Pada hari ini, Li Fuchen bertemu Chongjiu dari Istana Seribu Bintang. Saudara Beihai, Dongyang Kianyu dan Dongyang Dielan berkata dengan sedih. Ternyata Chongjiu membawa bendera besar di pundaknya, dan ada banyak sekali kepala yang tergantung di bendera itu. Sekilas, setidaknya ada tujuh atau delapan, diantaranya adalah kepala Dongyang Beihai. Satu, dua, tiga, empat, sangat bagus, empat kepala lagi. Chongjiu mengangguk puas. Dongyang Dielan menyerahkan cincin luar angkasanya kepada Li Fuchen dan berkata saudara mudali, selama kamu membasmi Chongjiu, aku akan memberimu semua ini. Di keluarga Dongyang, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dongyang Beihai. Li Fuchen tidak mengangkatnya, jangan khawatir, dia sudah menjadi orang mati di mataku. Terlalu, mudah baginya untuk membasmi Chongjiu. Tanpa memperlihatkan kekuatan apinya, dia bisa melancarkan serangan jiwa dewa dan membasmi dia secara diam-diam, basmi jiwa lawan, lalu gunakan kekuatan pedang untuk membasmi tubuhnya untuk menciptakan ilusi. Itu nada yang keras sekali. Aku ingin melihat bagaimana kamu mengubahku menjadi orang mati. Chongjiu mengangkat alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu sombong bahkan jika dewa pedang kecil Kadilas tidak berani berbicara kepadanya seperti ini. Mereka, klan Jinling, terlahir dengan tubuh dewa yang kuat, dan sangat sedikit orang di level yang sama yang dapat menembus pertahanan mereka. Beberapa tahun yang lalu, dia bertarung dengan dewa pisau Kadilas. Serangan pedang penuh lawan hanya meninggalkan bekas di tubuhnya dan tidak melukainya sama sekali. Tentu saja, dari segi kekuatan, dia masih bukan tandingan dewa pedang Kadilas, tapi pertahanannya sangat tinggi. Sebentar lagi, kamu akan melihatnya. Li Fuchen meminta Dong Yang Kianyu dan yang lainnya untuk minggir. Mari kita tetap bersama. Tinju seribu fantasi meteor. Chongjiu gagal melihat kekuatan Li Fuchen, berpikir bahwa dia bisa menahan mereka berlima hanya dengan satu pukulan. Dalam kehampaan, tinju hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak, Seperti hujan meteor, seperti mimpi dan hayalan, dikelilingi oleh bahaya. Klik, energi pedang yang menakjubkan itu seperti air terjun, tidak hanya menghancurkan bayangan kepalan tangan, tetapi juga membuat Chongjiu terbang menjauh. Melihat bekas pedang dangkal di pipinya, Chongjiu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kulitnya dipatahkan dengan satu pedang. Kekuatan serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh dewa tingkat tinggi biasa. Aturan pedang lawan jelas telah mencapai level dewa sejati yang lebih rendah. Begitu, tidak heran kamu begitu sombong. Chongjiu tidak menganggapnya serius. Dia menancapkan bendera di tanah dan melangkah maju. Broken Starfish. Chongjiu mengaktifkan keterampilan magis yang membuatnya terkenal, keterampilan sihir emas tingkat tinggi Broken Starfish. Dengan satu pukulan, kekuatan tinju perak yang tak tertandingi menyebar ke seluruh kehampaan, seolah-olah itu akan menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Namun menghadapi serangan pedang Li Fu Chen, serangan Chongjiu masih sedikit lebih buruk. Bukan karena tinju bintang patah lebih rendah dari keterampilan pedang Li Fu Chen, tetapi intensitas kekuatan sucinya tidak sebaik Li Fu Chen. Karena jiwanya begitu kuat, jiwa dan kekuatan pedang Li Fu Chen menyatu hingga level 53 persen, sedangkan fusi Chongjiu hanya 50 persen. Faktanya, lima pencapaian adalah batas dari dewa atas, kecuali alam kehidupan menerobos ke tingkat dewa sejati yang lebih rendah. Energi pedang merobek kekuatan tinju dan menyerang Chongjiu lagi. Jika bukan karena armor artefak tingkat tinggi di tubuhnya, pedang ini akan meninggalkan bekas pedang di dadanya. Ladang emas yang berat, Chongjiu tidak lagi berani meremehkan Li Fu Chen. Kekuatan suci lawannya begitu kental sehingga sulit dipercaya. Keterampilan domen jindau tingkat tinggi tertinggi digunakan. Area nuoda yang berpusat padanya ditutupi dengan cahaya perak, dan kekosongan serta bumi tampak seperti logam. Ketika dewa tingkat tinggi biasa bertemu dengan alamnya yang berat emas, dia akan terkorosi oleh cahaya perak dan mati jika dia tidak bisa bernapas. Dia tidak menyangka akan membasmi Li Fu Chen dengan gerakan ini. Selama dia bisa menekan Li Fu Chen, dia perlahan bisa membuatnya mati. Chongjiu memiliki keterampilan ilahi tingkat atas tingkat tertinggi, dan Li Fu Chen juga memilikinya. Sebelum datang ke pemakaman dewa roh, Li Fu Chen telah meningkatkan semua keterampilan ilmu pedangnya ke alam tingkat atas tingkat tertinggi. Tekanan pedang yang menakutkan menyebar, dan domen emas berat Chongjiu melemah hingga ekstrim. Namun, ladang emas berat itu sangat istimewa, tersebar luas dan ada di mana-mana. Ladang kendo Li Fu Chen tidak dapat sepenuhnya memblokir intrusi ladang emas berat. Tentu saja, ladang emas berat yang melemah hampir tidak berdampak pada Li Fu Chen, dan ia bisa sepenuhnya menanggungnya. Lapangan kendo tidak dapat sepenuhnya menghentikan invasi terhadap ladang emas berat, dan ladang emas berat tidak dapat menghentikan invasi terhadap ladang kendo. Keduanya seperti air dan pasir, saling menembus. Dentang, dentang, dentang. Percikan terbang dari tubuh Chongjiu, energi pedang itulah yang memotong tubuhnya. Namun, pertahanan Chongjiu terlalu tinggi, dan meskipun energi pedangnya kuat, ia tidak dapat menembus pertahanan sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari klan Jinling dan seorang praktisi jalan emas. Li Fu Chen mengerutkan kening, suku Jinling sudah sangat kuat, dengan pertahanan yang tak terkalahkan. Ditambah dengan aturan jalan emas, hampir tidak mungkin bagi ahli di level yang sama untuk menembus pertahanan tersebut. Kekuatan ilmu pedangnya 9 kali lebih kuat, tetapi hanya 1, 2, atau 3 kali lebih kuat, jadi dia berada pada level yang sama. Tentu saja, jika diberi waktu, dia bisa perlahan-lahan menggiling Chongjiu sampai mati. Kekuatan suci lawan tidak sekuat miliknya, dan indeks kekuatan sucinya tidak sebaik miliknya. Sayangnya, ini akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Akan sangat bagus jika saya bisa menggunakan kekuatan api saya. Dengan kekuatan api Li Fu Chen, dia bisa melenyapkan Chongjiu dengan satu pukulan tanpa usaha apapun. Sepertinya ini satu-satunya cara. Mata Li Fu Chen terfokus, dan seutas benang jiwa terpotong ke arah Chongjiu. Haha, kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chongjiu tertawa keras, dan dia memutuskan untuk mencari dewa pedang kadilas atau Li Bai Ren untuk bergabung untuk membasmi Li Fu Chen. Apa ini? Serangan jiwa dewa begitu cepat. Saat Chongjiu menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Ah, Chongjiu menjerit, dan dia merasa jiwanya seperti dipotong menjadi dua bagian oleh pisau tajam. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Benang jiwa itu sangat tajam, hanya dengan satu putaran, ia memotong jiwa Chongjiu, kemudian dipelintir tiga kali dan empat kali, jiwa Chongjiu benar-benar tersebar dan kekuatan sucinya mulai kehilangan kendali. Kematian, Li Fu Chen menebas pedang pelangi ungu, senjata unggulan di tangannya, dan cahaya pedang yang kuat memotong kepala Chongjiu di tempat. Pedang kedua ditembakkan, dan tubuh Chongjiu terkoyak menjadi kabut darah oleh pedang lampu. Tanpa kendali kekuatan sucinya, Li Fu Chen masih bisa dengan mudah menghancurkan tubuh lawannya. Meski agak aneh kalau Chongjiu tiba-tiba tidak bisa menghentikannya, Dongyang Kianyu dan Dongyang Dielan tidak terlalu memperhatikannya. Ada banyak hal baik di cincin luar angkasa Chongjiu. Selain dua artefak tingkat tinggi di tubuhnya, Li Fu Chen juga menemukan 18 artefak tingkat tinggi di cincin luar angkasanya setengah dari hasil panen masih ada. Selain itu, terdapat lebih dari 4.000 buah spiritual tingkat rendah, lebih dari 200 kristal darah spiritual tingkat rendah, lebih dari 300 buah spiritual tingkat menengah, dan 20 kristal darah spiritual tingkat menengah. Adapun batu dewa tingkat rendah, ada lebih banyak lagi. Sejak memasuki pemakaman dewa spiritual, Li Fu Chen telah memperoleh hampir 100 cincin luar angkasa. Jumlah total batu dewa tingkat rendah di cincin luar angkasa ini lebih dari 30 miliar di antaranya. Batu dewa tingkat rendah Chongjiu Jumlah batu dewa adalah yang terbesar, lebih dari 1 miliar. Lebih dari 30 miliar batu dewa tingkat rendah. Kebanyakan dewa sejati tingkat rendah tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Lebih dari 30 miliar batu dewa tingkat rendah adalah jumlah yang sangat besar paling banyak beberapa juta atau puluhan juta. Ini adalah kekayaan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, dan hanya murid inti sekte yang memiliki kekayaan bersih ratusan juta, tetapi paling banyak hanya beberapa ratus juta atau lebih. Setelah membasmi Chongjiu, mereka berlima melanjutkan perjalanan jauh ke dalam pemakaman dewa spiritual. Pada hari ini, Li Fuchen, yang sedang dalam perjalanan, melihat aliran cahaya terbang dari kejauhan. Mengangkat tangannya, Li Fuchen meraih Liu Guang. Pita itu adalah bola cahaya ilusi, seukuran mata naga. Roh spiritual. Apakah ini jiwa spiritual? Kekuatan jiwa spiritual Li Fuchen menyerbunya, dan pada saat yang sama, serangkaian aturan dan wawasan mengalir ke lautan jiwa. Dongyang Kianyu melanjutkan jiwa spiritual pada dasarnya tidak berguna bagi kita. Dengan jiwa dan pemahaman kita, kita tidak dapat memahami apapun. Hanya jiwa dan pemahaman tingkat dewa sejati yang lebih rendah yang dapat memahami aturan dalam jiwa spiritual. Pemahaman Li Fuchen mungkin berada pada level dewa sejati yang lebih rendah, tetapi jiwanya jelas tidak berada pada level dewa sejati yang lebih rendah, dan sulit baginya untuk memahami aturan dewa spiritual. Li Fuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa seenaknya mengatakan bahwa jiwanya berada pada level dewa sejati tingkat tinggi, dan banyak jiwa merah telah berubah menjadi kuning tingkat dewa spiritual setengah langkah. Ada lebih dari satu roh-roh. Tidak lama kemudian, aliran cahaya lain terbang dari kejauhan, diikuti oleh aliran cahaya kedua, aliran cahaya ketiga. Untuk sementara waktu, ratusan roh-roh datang ke arah menembak ke segala arah, semua orang bisa melihatnya meski dari kejauhan. Terjadi ledakan besar roh spiritual, yang jarang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada begitu banyak roh-roh, semuanya, cepat ambil mereka. Tidak hanya Li Fuchen dan lima orang lainnya yang ada di dekatnya, tetapi ada juga orang lain. Melihat begitu banyak roh-roh, mata semua orang menjadi merah. Satu jiwa spiritual memiliki nilai kontribusi seratus juta ratusan jiwa spiritual, berapa nilai kontribusi yang harus mereka miliki. Berhati-hatilah, Li Fuchen tidak bisa menyerah dalam perjuangan untuk roh spiritual, tetapi dengan empat orang, tidak mungkin dia bisa memperjuangkannya dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan Li Fuchen sangat cepat, dan dia juga memiliki cincin langit yang memungkinkan dia mengambil benda dari udara. Li Fuchen dapat menyerap roh spiritual sepuluh kali lebih cepat daripada yang lain. Dalam waktu singkat, Li Fuchen telah memperoleh empat puluh atau lima puluh roh spiritual. Dia telah memutuskan bahwa sebagian besar roh spiritual ini akan disimpan untuk digunakan sendiri, dan sejumlah kecil akan diberikan kepada sekte tersebut. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, dia akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Roh spiritual ini dapat mempersingkat waktu pelatihannya, dan yang paling dia kekurangan adalah waktu. Anda tahu, dia membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk beralih dari manusia setengah dewa ke tahap saat ini. Menurut kecepatan kultivasi ini, dibutuhkan setidaknya ratusan atau bahkan ribuan tahun baginya untuk menjadi dewa sejati tingkat tinggi. Setelah dewa sejati, ada dewa spiritual, setelah dewa spiritual ada keberadaan di luar dewa spiritual, dan terakhir ada raja dewa, entah berapa banyak alam yang menunggunya. Tentu saja merupakan hal terbaik untuk dapat meningkatkan ranah seseorang secepat mungkin. Li Fuchen ingin menyerap roh spiritual terlebih dahulu, tetapi seseorang tidak menginginkannya. Api ungu dan ganas datang diam-diam di belakang Li Fuchen dan hendak menyentuh tubuh Li Fuchen. Engah. Namun, apinya otomatis padam sebelum mencapainya. Apa yang terjadi? Di kejauhan, Mogulai tampak terkejut. Tidak ada cara untuk bertahan melawan racun api kematiannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sucinya untuk membasminya. Dia yakin dan lengah. Bahkan Chong Jiu, yang memiliki pertahanan yang sangat kuat, akan menderita kerugian besar menjadi cacat meskipun mereka belum mati, tapi sekarang situasinya seperti ini. Apakah Anda dari sekte api racun? Li Fuchen berbalik dan memandang Mogulai. Aturan kehancurannya telah mencapai kondisi tertinggi sebagai dewa superior, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai setengah langkah kondisi dewa sejati. Karena sifat khusus dari aturan kehancuran, setiap serangan yang mendekat akan segera dihancurkan oleh aturan kehancuran. Kecuali jika kekuatan tempur musuh melebihi batas ketahanan aturan kehancuran. Jadi apa? Tanda tanya-tanda tanya. Mogulai diam-diam mengaktifkan lebih banyak deat flame poison. Karena itu adalah serangan diam-diam, dia tidak memadatkan terlalu banyak deat flame poison. Tidak sopan untuk kembali dan tidak membalas. Giliranku, Li Fuchen terlalu malas untuk terlibat dengan pihak lain dan memotong benang jiwa menuju jiwa Mogulai. Jiwa Mogulai tidak sekuat sembilan, dia tidak bisa menahan pemotongan benang jiwa, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Jiwanya segera bubar dan diamati secara tak terduga. Menyingkirkan artefak superior dan cincin luar angkasa Mogulai, Li Fuchen terus menyerap jiwa Dewa Roh. Ratusan jiwa spiritual meledak, membuat semua orang sibuk untuk sementara waktu. Ketika jiwa spiritual hampir terserap, semua orang mulai berkelahi. Li Fuchen bukanlah orang yang suka membasmi, dan dia juga khawatir jika dia membasmi semua murid inti alam Dewa Bohai, itu akan memicu perang antara dua alam, jadi dia tidak akan mengambil inisiatif kecuali orang lain datang kepadanya. Meski begitu, dia juga membasmi lebih dari selusin orang, semuanya datang kepadanya sendirian. Total 108 jiwa spiritual. Li Fuchen menerima total 108 jiwa spiritual, sementara Dongyang Kiyanyu dan tiga lainnya masing-masing menerima beberapa jiwa spiritual yang berbeda berani berpisah. Jika ketiganya berkumpul, keuntungannya akan lebih sedikit. Dengan kekuatan jiwa ilahi, Li Fuchen terus-menerus memahami aturan-aturan dalam jiwa spiritual. Pemahaman tentang kaidah dalam jiwa spiritual sangat terfragmentasi dan berantakan. Jika digantikan oleh dewa tingkat tinggi lainnya, apalagi jiwa kedewaan tidak dapat menanggungnya, sekalipun jiwa kedewaan dapat menanggungnya, jika pemahaman saja tidak cukup, itu akan berada di awan dan membuang-buang waktu. Aturan luar angkasa, aturan cahaya, aturan bulan, aturan api, aturan emas, aturan kayu, aturan angin, aturan guntur, aturan pedang. Ada. Terlalu banyak aturan untuk dipahami, dan Li Fuchen tidak tahu, dewa roh ini, berapa banyak aturan yang terlibat. Singkatnya, ada lebih dari selusin aturan yang jelas. Ya, dewa sejati dapat hidup lebih dari 1 juta tahun, dan dewa spiritual dapat hidup setidaknya selama puluhan juta tahun. Untuk waktu yang lama, mereka dapat mencoba aturan dan jalur lain untuk melihat apakah ada yang lebih cocok untuk itu, mereka. Dengan dewa spiritual, mereka dapat hidup setidaknya selama puluhan juta tahun. Bahkan dengan sedikit mencoba-coba pemahaman jiwa ilahi, diperkirakan satu aturan dapat dengan mudah ditingkatkan kerana dewa sejati. Li Fuchen tidak terlalu terkejut dengan beragamnya aturan dalam jiwa rohani, karena ini merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Dia saat ini adalah dewa tingkat tinggi. Jika dia mau, dia dapat meningkatkan aturan apapun menjadi dewa tingkat rendah atau bahkan dewa tingkat menengah dalam waktu singkat. Tapi ini tidak ada artinya. Kekuatan seorang dewa tidak bergantung pada berapa banyak aturan yang dia praktikkan, tetapi pada seberapa tinggi level aturan utamanya. Di bawah terkikisnya kekuatan jiwa Li Fuchen, semangat spiritual telah banyak meredup, namun nampaknya masih bisa bertahan selama beberapa hari. Faktanya, ini karena jiwa spiritual Li Fuchen terlalu tercerahkan. Dalam keadaan normal, jiwa spiritual cukup untuk dipahami oleh dewa sejati tingkat rendah selama beberapa bulan. Waktu berlalu, dan hanya tersisa setengah bulan terakhir sebelum pemakaman dewa spiritual ditutup. Klik, retakan di kehampaan tiba-tiba muncul tidak jauh dari kelima orang itu, memecahkan bumi. Tidak, pemakaman dewa spiritual akan runtuh. Dongyang Kiyanyu bisa merasakan aturan tata ruang yang menakutkan di celah kehampaan. Aturan luar angkasa semacam ini dapat dengan mudah membasmi dewa tingkat tinggi manapun, dan saya khawatir bahkan dewa sejati pun dapat membasminya. Klik, retakan kehampaan lainnya muncul. Kali ini, retakan kehampaan itu sangat besar, seperti naga hitam yang marah, menyapu ke arah lima orang. Kedua murid inti kerajaan Kiyanyu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuh mereka tiba-tiba dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh aturan ruang. Pada saat kritis, Li Fuchen mendorong Dongyang Kiyanyu dan Dongyang Dielan, dan ketiganya nyaris menghindari celah kekosongan. Mereka bertiga masih ingin bergabung bersama, tetapi mereka tidak bisa lagi melakukannya. Retakan di kehampaan di sini seperti sekelompok ular yang menari dengan liar, menyebar dengan sembarangan. Jika mereka tidak pergi, bahkan Li Fuchen pun akan menderita kebencian. Menghindari celah setebal jari di kehampaan, kecepatan Li Fuchen menurun lagi dan lagi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Jika bukan karena jiwanya yang kuat dan pencapaiannya yang tinggi dalam aturan ruang dan waktu, Li Fuchen tidak akan sesantai dia sekarang kedua, mereka hanya bisa berharap untuk diri mereka sendiri. Didorong oleh celah kehampaan, Li Fuchen tanpa sadar tiba di bagian terdalam dari pemakaman dewa spiritual. Apakah ini tubuh dewa spiritual? Li Fuchen melihat mayat dari kejauhan. Mayat ini tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Tingginya hampir 7 atau 8 meter. Tubuh dan wajahnya ditutupi rambut, menyerupai manusia kera. Meski jenazah tidak memiliki nafas kehidupan, momentum yang tersisa masih membuat jantung berdebar-debar. Terdapat luka prismatik di bagian dada jenazah. Diperkirakan luka fatal inilah yang menyebabkan kematian lawannya. Li Fuchen mencarinya tetapi tidak dapat menemukan artefak dan cincin luar angkasa di depannya. Tampaknya musuh telah mengambilnya. Tentu saja, meskipun musuh tidak menyukainya, ini bukan gilirannya. Pemakaman dewa spiritual telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak mungkin tidak ada yang menemukan tubuh dewa spiritual. Aura yang tersisa dari mayat dewa roh begitu kuat sehingga bahkan Li Fuchen tidak dapat menahannya. Selain itu, luka prismatik juga memiliki aura jahat yang mengerikan yang menyebar di udara mayat dewa. Kekuatan jiwa Li Fuchen terkoyak begitu dia mendekatinya. Itu terlalu kuat. Dewa spiritual ini setidaknya adalah dewa spiritual tingkat tinggi, dan keberadaan yang membasminya beberapa kali lebih kuat. Meskipun jiwa Li Fuchen belum mencapai tingkat dewa spiritual, itu masih setengah langkah di atas tingkat dewa spiritual. Dewa spiritual rendah yang masih hidup mungkin tidak dapat menekannya dengan momentum mereka, apalagi dewa spiritual yang sudah mati. Oleh karena itu, Li Fuchen dapat yakin bahwa dewa spiritual ini pastilah dewa spiritual yang tinggi selama hidupnya. Klik, retakan kosong menyebar dan menyentuh lengan mayat dewa roh. Apa yang membuat pupil Li Fuchen mengecil adalah retakan mengerikan di kehampaan itu sebenarnya gagal melukai lengan mayat dewa roh, bahkan tidak sehelai rambut pun. Tidak peduli betapa bodohnya Li Fuchen, dia tahu bahwa pertahanan fisik dewa spiritual ini pasti sangat kuat ketika dia masih hidup, dan makhluk yang membasminya mungkin tidak beberapa kali lebih kuat darinya, tetapi sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lipat, kali lebih kuat, kalau tidak maka mustahil. Hanya satu pukulan dan dia terjatuh. Ada banyak orang kuat di alam dewa, dan saya baru saja memulainya. Li Fuchen masih sangat militan. Dia merindukan pertempuran tingkat tinggi dan pertempuran ekstrim semacam ini. Mayat dewa roh tidak dapat didekati. Bahkan jika Li Fuchen ingin mempelajarinya, dia tidak punya pilihan selain pergi dengan penyesalan. Titik-titik-titik. Keanehan di pemakaman dewa spiritual telah lama menarik perhatian dunia luar. Tidak, pemakaman dewa spiritual akan runtuh. Segera keluarkan mereka, kata seorang tetua dari istana Kiansing dengan kaget. Meskipun mereka tahu bahwa pemakaman dewa spiritual sedang menghadapi kehancuran, mereka tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Lupakan yang lain, Chongjiu tidak mampu kehilangan apapun sekte untuk waktu yang lama. Menurut prediksi kami, runtuhnya pemakaman dewa roh akan terjadi setelah penutupan, bukan sekarang. Klan Ba, Dao juga cemas. Dewa pedang kecil Kadilas adalah penyihir pendekar pedang pertama dari Klan Ba. Dao dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu terjadi kesalahan, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dewa pisau kedua Kadilas keluar. Mengerang. Dalam kehampaan, energi pedang ada di mana-mana. Tetua dari sekte Ba Dao berubah menjadi pedang raksasa, menembus penghalang pemakaman dewa spiritual dengan satu pukulan, dan dengan cepat masuk. Meskipun pemakaman dewa spiritual berhubungan dengan dewa spiritual, setiap dewa spiritual tingkat rendah yang hidup dapat langsung membasmi 10 atau 100 dewa sejati tingkat tinggi. Sejauh yang mereka tahu, dewa spiritual di pemakaman dewa spiritual setidaknya adalah A yang tingkat tinggi selama hidupnya. Dewa spiritual 10 kali dan 100 kali lebih kuat dari dewa spiritual yang lebih rendah. Namun dewa rohani yang hidup adalah dewa rohani yang hidup, dan dewa rohani yang mati adalah dewa rohani yang mati. Keduanya sangat berbeda dan tidak dapat digeneralisasikan. Sekalipun dewa roh mati masih memiliki sisa momentum, tidak ada seorang pun yang tersisa di antara 100, atau satu di antara 1000. Bagaimana kuburan dewa spiritual yang dibentuk oleh dewa spiritual yang mati dapat mencegah masuknya dewa sejati? Di masa lalu, alasan mengapa dewa sejati tidak masuk adalah karena dia takut makam dewa spiritual akan runtuh sebelum waktunya. Sekarang pemakaman dewa spiritual sedang runtuh, masalah ini tidak ada lagi. Sebagai salah satu dari lima kekuatan tingkat dewa sejati di alam dewa bohai, jika Anda ingin menjadi tetua yang hebat, Anda harus menjadi dewa sejati tingkat tinggi. Oleh karena itu, tetua agung Badaomen secara alami juga merupakan dewa tingkat tinggi dewa yang sebenarnya. Jika dewa sejati tingkat tinggi mengambil tindakan, masih akan mudah untuk menembus penghalang kuburan dewa spiritual. Hampir di saat yang sama, tetua agung Istana Seribu Bintang dan tetua agung Sekte Poseidon juga merobek penghalang pemakaman dewa spiritual dan masuk ke pemakaman dewa spiritual. Lalu ada tetua agung dari Sekte Bulan Darah dan tetua agung dari Sekte Api Racun. Bahkan para tetua agung pun masuk, dan tentu saja para tetua lainnya dari lima kekuatan tingkat dewa sejati tidak bisa berdiam diri, kecuali beberapa tetua yang tertinggal untuk berjaga-jaga, semua tetua lainnya masuk untuk menyelamatkan orang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ikuti aku untuk menyelamatkan orang-orang. Tanpa ragu-ragu, Lei Dong He berubah menjadi naga petir, merobek penghalang pemakaman dewa roh dengan satu cakar, dan bergegas masuk. Jika kita ingin mengatakan, di antara begitu banyak dewa sejati, yang memasuki pemakaman dewa spiritual dengan paling tenang dan mudah, itu bukanlah sesepuh dewa sejati tingkat tinggi dari lima kekuatan tingkat dewa sejati, tetapi Guang Yun Xiao, Sang Guru Besar. Kerajaan Kianyu. Yang lain merobek penghalang makam dewa spiritual, tetapi dia menganggap penghalang makam dewa spiritual seolah-olah itu bukan apa-apa dan menembusnya dengan tubuhnya. Klan Aura diberkahi dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan dan menembus materi. Tubuh mereka bisa nyata atau kosong. Dalam hal kekuatan tempur, Guang Yun Xiao mungkin tidak sebaik dewa sejati yang lebih tinggi, tetapi dalam hal kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, dewa sejati yang lebih tinggi mungkin tidak sebaik Guang Yun Xiao. Titik-titik-titik, ratusan sosok terbang di atas pemakaman dewa roh dengan kecepatan tinggi. Mereka dengan cekatan menghindari celah di kehampaan. Dari waktu ke waktu, mereka menukik ke bawah, meraih salah satu murid inti sekte tersebut, dan kemudian merobeknya pemakaman dewa roh dengan tangan mereka, ruang untuk mengirim murid inti keluar dari pemakaman dewa spiritual. Awalnya, mereka tidak dapat mengobrak abrik ruang di dunia luar, tetapi ruang di pemakaman dewa spiritual sangat tidak stabil dan tidak sekuat ruang luar, dan dewa sejati yang lebih rendah dapat dengan mudah merobeknya. Sedangkan untuk void crack berbeda, void crack adalah fenomena yang disebabkan oleh runtuhnya pemakaman dewa spiritual. Aturan ruang sangat kejam. Buah dewa spiritual tingkat tinggi. Mungkin pemakaman dewa spiritual akan runtuh, dan beberapa hal baik telah muncul. Buah spiritual tingkat rendah sesuai dengan buah dewa bintang dua, yang dapat mempercepat proses peleburan kekuatan spiritual dewa atas. Buah spiritual tingkat menengah sesuai dengan buah dewa bintang tiga, yang dapat mempercepat proses fusi kekuatan spiritual dewa sejati tingkat rendah. Sedangkan untuk buah spiritual tingkat tinggi, secara alami berhubungan dengan buah dewa bintang empat, yang dapat mempercepat proses fusi kekuatan dewa-dewa sejati perantara. Bahkan tidak berpengaruh pada dewa sejati tingkat tinggi, jika jumlahnya lebih banyak, itu masih ada gunanya. Secara keseluruhan, di pemakaman dewa spiritual, hal yang paling berharga adalah roh spiritual, diikuti oleh buah spiritual bermutu tinggi dan kristal darah spiritual bermutu tinggi. Namun di hadapannya, yang ditemukan Li Fu Chen bukanlah satu atau dua buah spiritual bermutu tinggi, melainkan pohon buah spiritual bermutu tinggi bagi manusia dengan setidaknya puluhan buah spiritual bermutu tinggi di atasnya. Puluhan buah spiritual tingkat tinggi seharusnya dapat meningkatkan perpaduan kekuatan spiritual saya. Li Fu Chen telah mengambil banyak buah spiritual tingkat menengah. Buah spiritual tingkat tinggi berbeda, dapat mempercepat proses peleburan kekuatan spiritual dewa sejati tingkat menengah. Satu buah setara dengan setidaknya lusinan buah spiritual tingkat menengah, dan efeknya luar biasa. Dengan lambayan tangannya, Li Fu Chen hendak menyingkirkan pohon buah spiritual bermutu tinggi. Pedang Pembasmi Langit Harimau Ibel 15 Hantu Harimau Ibel 15 meluas tanpa batas, dan pedang menakutkan itu sekuat bambu yang patah, menebas ke arah Li Fu Chen. Kadilas Dewa Pedang Kecil Meskipun aku belum melihat siapapun yang datang, hanya ada satu orang di pemakaman Dewa Roh yang memiliki aturan pedang yang begitu buruk, dan itu adalah Kadilas Dewa Pedang Kecil. Jika itu orang lain, kebanyakan dari mereka akan berhenti dan mundur saat ini. Li Fu Chen tidak melakukannya. Mengaktifkan cincin penyapu langit, Li Fu Chen menyingkirkan pohon buah spiritual bermutu tinggi satu langkah di depan, lalu berbalik dan menghancurkan Geng Dao dengan pukulan. Aturan Kebakaran Kadilas Menyipitkan Matanya Aturan Kebakaran Pihak Lain Membuatnya Sedikit Berdebar Emperor S. Overlord Slash Setelah satu serangan gagal, serangan kedua Kadilas menyusul. Dewa Pedang Kecilnya, Kadilas, berbeda dengan Chong Jiu dan Lai Bai Ren. Alam Kekuasaan Chong Jiu dan Lai Bai Ren hanyalah tahap awal dari Dewa Sejati yang lebih rendah, sedangkan aturan pedangnya telah mencapai tahap tengah dari Dewa Sejati yang lebih rendah. Cahaya pedang yang menakutkan memenuhi dunia. Di area Nuoda yang berpusat pada mereka berdua, semuanya redup, kecuali kecemerlangan dan ketajaman pedang ini. Satu pukulan menyelesaikan pertarungan. Li Fu Chen tidak tertarik atau punya waktu untuk membuang waktu dengan Dewa Pisau Kadilas, jadi dia hanya meninju. Ledakan, tinju api yang menakutkan menembus cahaya pedang dan langsung menuju ke Kadilas, Dewa Pedang Kecil. Kekuatan api, diaktifkan sepenuhnya. Tidak bagus. Dewa Pedang Kecil Kadilas merasa ngeri. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di antara para Dewa Atas di pihak lain. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi Dewa Sejati tingkat rendah. Tidak. Tepatnya, menghadapi pihak lain tidak ada bedanya dengan menghadapi Dewa Sejati yang lebih rendah. Setidaknya beberapa Dewa Sejati tingkat rendah yang lebih lemah dari Sekte Badaw hampir sama dengan Li Fu Chen. Ledakan, riak-riak yang mengerikan bergetar, dan ruang itu retak dan meledak. Kadilas belum mati, sebuah pisau hitam membelah kepalan tangan yang menyala itu. Pemilik pisau hitam itu adalah seorang lelaki tua kekar bermata satu. Dia berdiri di langit dan memancarkan aura yang menakjubkan. Penatua Hei Huang. Melihat orang itu datang, Dewa Pedang Kadilas menghela nafas lega. Penatua Hei Huang tidak berperingkat tinggi di antara para Tetua Dewa Sejati dari Sekte Badaw, tapi dia jelas tidak jauh di belakang. Dia berada di atas rata-rata, tetapi itu cukup untuk menghadapi Li Fu Chen. Bagaimanapun, Li Fu Chen hanyalah Dewa Tingkat Tinggi, dan alam kehidupan serta kekuatan ilahi jauh lebih rendah daripada Dewa Sejati Tingkat Rendah. Nak, apa rahasiamu? Katakan padaku dan aku bisa menjaga seluruh tubuhmu. Penatua Hei Huang memutuskan bahwa Li Fu Chen memiliki rahasia yang luar biasa. Jika tidak, Dewa Tingkat Tinggi tidak akan begitu kuat alam seribu Dewa kecil, bukan alam seribu Dewa tengah, bahkan di alam seribu Dewa tengah, pasti tidak banyak orang dengan kekuatan seperti itu di Dewa Atas. Kesenjangan di alam besar tidak begitu mudah untuk diatasi. Teknik jiwa ilahi, merebut jiwa. Teknik jiwa ilahi, benang sutra jiwa ilahi. Li Fu Chen tidak berbicara dan menampilkan dua teknik jiwa ilahi secara berurutan. Dalam kehampaan, seorang murid ilusi muncul, menatap tajam ke arah Penatua Hei Huang dan Dewa Pisau Kadilas. Apa yang terjadi? Kadilas, Dewa Pedang, merasa jiwanya berhenti berlari seketika dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Penatua Hei Huang layak menjadi Dewa Sejati Tingkat Rendah. Jiwanya hanya sedikit pusing sebelum pulih. Tapi saat berikutnya, dua benang jiwa memotong ke arah Penatua Hei Huang dan Dewa Pisau Kadilas. Penatua Hei Huang mengerang. Benang jiwa ini sangat tajam. Bahkan kekuatan jiwanya terpotong sedikitpun. Meskipun jejak ini bukan apa-apa, hanya perlu waktu kultivasi untuk pulih untuk menelan pil tersebut, namun rasa sakit yang ditimbulkannya tidak diragukan lagi nyata. Dibandingkan dengan Penatua Hei Huang, Dewa Pedang Kecil Kadilas tidak seberuntung itu. Jiwanya terpotong dengan bekas yang dalam, dan setiap jejak kekuatan jiwanya hilang. Jika Anda tidak peduli, cepat atau lambat jiwa Anda akan terganggu dan Anda akan mati. Tidak mati. Tidak masalah jika Penatua Hei Huang tidak mati. Bagaimanapun, lawannya adalah Dewa Sejati Tingkat Rendah, dan sutra jiwa-jiwanya hanyalah keterampilan jiwa tingkat rendah, tidak terlalu maju. Fakta bahwa Dewa Pedang Kecil Kadilas belum mati agak di luar dugaan Li Fu Chen. Apa yang Li Fu Chen tidak ketahui adalah bahwa Kadilas, Dewa Pedang Kecil, dilahirkan dengan jiwa yang kuat. Sebagai Dewa Tingkat Tinggi, kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari beberapa Dewa Sejati Tingkat Rendah yang lebih lemah dia bisa mempraktikkan aturan pedang di tingkat Dewa Tingkat Atas. Alasan untuk mencapai tingkat tengah Dewa Sejati Bawah adalah karena jiwa yang kuat berarti pemahaman yang kuat, dan keduanya berbanding lurus. Praktisi Sol Dao, kamu punya begitu banyak rahasia. Mata Penatua Hei Huang berbinar dan napasnya menjadi cepat. Itu dapat sedikit membuat trauma jiwanya, dan skill jiwa yang digunakan oleh lawan setidaknya merupakan skill jiwa tingkat tinggi, dan bahkan mungkin merupakan skill jiwa tingkat rendah. Terlepas dari apakah itu keterampilan ilahi tingkat tinggi atau keterampilan ilahi tingkat rendah, itu sudah cukup untuk membuat Penatua Hei Huang tergoda. Di seluruh Sekte Badao, keterampilan jiwa ilahi tingkat tertinggi hanyalah keterampilan jiwa ilahi tingkat rendah dari tingkat sempurna, yang sangat berbeda. Adapun apakah itu karena tingkat jiwa Li Fu Chen terlalu tinggi, dia diabaikan oleh Penatua Hei Huang. Seberapa tinggikah itu jika terlalu tinggi? Itu hanya sebesar tingkat yang lebih rendah dari dewa sejati. Nak, ambil pedangku. Seolah pedang panjang hitam di tangan Penatua Hei Huang tidak berbobot, dia melambaikannya dengan ringan, dan cahaya pedang yang tangkas terbang ke arah Li Fu Chen. Engah, serangan api Li Fu Chen langsung runtuh setelah bersendewa dengan cahaya pedang, dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Indeks kekuatan ilahi? Intensitas kekuatan ilahi? Atau alam kehidupan pihak lain jauh lebih tinggi daripada indeks Li Fu Chen? Satu-satunya tempat di mana Li Fu Chen lebih baik dari lawannya adalah di bidang peraturan kebakaran. Dentang, Li Fu Chen benar-benar terlempar. Jika bukan karena armor artefak tingkat tinggi, serangan ini akan cukup untuk memusnahkan lebih dari 50% kekuatan sucinya, armor artefak tingkat, kekuatan sucinya tiba-tiba berkurang 20%. Jika dia menyerang empat kali lagi, dia pasti akan mati. Flying Phantom, sembilan hantu muncul, dan Li Fu Chen melarikan diri ke sembilan arah. Aku ingin pergi. Tebasan belalang, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya sama cekatannya dengan belalang, membasmi hantu satu demi satu. Garis waktu yang kacau sepertinya tidak berdampak sama sekali pada lampu pedang. Kemarilah, sebuah rantai muncul di tangan Penatua Heihuang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, rantai itu melilit Li Fu Chen seperti ular spiritual. Keluar, tinju emas yang menyilaukan menyerang dengan cepat, membuat rantai itu terbang kembali. Penatua Tiang, Li Fu Chen menghela napas lega. Pengunjungnya adalah Penatua Taiyang, Penatua Dewa Sejati tingkat rendah dari Sekte Dongyang. Ketika Dewa Sejati berhotbah, Li Fu Chen mendengarkan di bawah. Kekuatan Penatua Taiyang adalah salah satu dari segelintir Dewa Sejati yang lebih rendah dari Sekte Dongyang, dan dia pasti berada di atas Penatua Heihuang. Penatua Tiang mengangguk sedikit, memandang Penatua Heihuang dan berkata, Penatua Heihuang, apakah Anda Sekte Badaw selalu suka menindas yang kecil dengan yang besar? Titik, Penatua Heihuang sederhananya, setelah membelah ruang, dia membawa Dewa Pisau Kadilas dan menyapu masuk. Ayo keluar juga, Penatua Taiyang juga menghancurkan ruang itu dan pergi bersama Li Fu Chen. Apakah ini kekuatan Dewa Sejati yang lebih rendah? Sejujurnya, kekuatan Li Fu Chen telah mencapai tingkat Dewa Sejati yang lebih rendah, tetapi dia baru saja mencapainya. Dia tidak dapat dengan mudah membagi ruang pemakaman Dewa Spiritual dengan miliknya kekuatan sendiri. Ketika ruang berubah dan muncul kembali, Li Fu Chen dan Penatua Taiyang datang ke dunia luar. Adik laki-laki Li, Dongyang Kianyu dan Dongyang Dielan telah diselamatkan dan berkata dengan gembira ketika mereka melihat Li Fu Chen. Apakah kamu tidak menemukan Chong Jiu? Terdengar suara gemuruh dari sisi istana Kiansing. Lai Biren telah keluar. Meskipun Dewa Pedang Kecil Kadilas terluka parah, setidaknya dia telah keluar. Namun, Chong Jiu belum keluar. Hal ini membuat istana Kiansing cukup panik. Mereka bahkan menduga ini adalah konspirasi dari Sekte Badao dan Sekte Poseidon. Penatua Hei Huang, apa yang terjadi? Saya, Chong Jiu dari istana Kiansing, dibasmi oleh Kadilas. Seorang tetua Dewa Sejati dari keluarga Chong Jiu di istana Kiansing berdiri dan menunjuk ke arah Badaomen Hei Penatua Huang berteriak dengan marah. Kadilas terluka parah, dan itu sangat aneh. Dia mungkin terluka dalam pertempuran sengit dengan Chong Jiu, yang patut dipertanyakan. Wajah Penatua Hei Huang menjadi gelap. Zhongsan, apa yang kamu kentut? Mata mana yang melihat Kadilas membasmi Chong Jiu? Harap pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Untungnya, kamu masih Dewa Sejati. Kamu benar-benar seperti Guk-guk. Sangat marah dan kekuatan sucinya meledak. Chong Shen, itu sudah cukup. Tetua Agung Istana Kiansing menghentikan Zhongsan. Situasinya masih belum jelas. Terlalu bodoh jika berkonflik secara memenangwibuta dengan Sekte Badao. Penatua Hei Huang melirik ke arah Sekte Dongyang dan tiba-tiba berkata demi semua orang yang berasal dari alam Dewa Bohai, saya ingin memberitahu Anda beberapa berita berguna. Alasan mengapa Kadilas terluka parah adalah karena anak itu. Kekuatannya sebanding kepada Dewa Sejati yang lebih lemah dan lebih rendah. Diperkirakan tidak terlalu sulit untuk membasmi Chongjiu. Mendengar ini, Penatua Tae yang terlihat sangat jelek. Dia tidak tahu apakah Li Fuchen yang membasmi Chongjiu. Bahkan jika itu dia, dia tidak bisa mengakuinya. Sekali dia mengakuinya, kemungkinan besar hal itu akan memicu perang. Penatua Hei Huang, seperti yang Anda katakan, melihat itu berarti percaya. Manakah dari mata Anda yang melihat Li Fuchen membasmi Chongjiu. Mungkin dia mati di bawah celah kehampaan. Retakan dalam kehampaan itu, bahkan jika kita menyentuhnya, akankah dia pasti mati, apalagi Dewa Tingkat Tinggi. Penatua Hei Huang terkekeh, saya hanya berkata, jangan menganggapnya serius, saya yakin istana Kiansing memiliki penilaiannya sendiri. Dengan suasana istana Kiansing saat ini, selama masih ada jejaknya, keraguan, pasti akan terus menyelidiki secara ketat, dia tidak percaya pihak lain akan acuh-ta'acuh. Ketika Penatua Hei Huang mengatakan bahwa Li Fuchen membasmi Chongjiu, Dongyang Kianyu dan Dongyang Dielan menjadi pucat. Yang lain tidak tahu, tapi mereka tahu betul bahwa Li Fuchen membasmi Chongjiu. Li Fuchen juga mengerutkan kening, segalanya tampak sangat merepotkan. Jika istana Kiansing bertekad untuk menangkapnya, Sekte Dongyang mungkin tidak dapat melindunginya. Kecuali jika Penatua tertinggi dari Sekte Dongyang datang. Perasaan tidak mampu mengendalikan takdirnya membuat Li Fuchen sangat tidak nyaman. Jika dia bisa kembali dengan lancar kali ini, apapun yang terjadi, dia harus menjadi dewa sejati dalam waktu singkat dan berusaha untuk memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia, Li Fuchen, tidak pernah suka membiarkan orang lain mengendalikan nasibnya sendiri. Untungnya, dia memperoleh cukup banyak di pemakaman dewa spiritual kali ini. Antara lain, sejumlah besar roh spiritual cukup untuk sepenuhnya meningkatkan ranah kekuasaannya. Jika dia beruntung, itu berisi pemahaman aturan api yang cukup. Mungkin ranah api aturan tahu dapat menerobos dari puncak dewa sejati yang lebih rendah ke tahap awal dewa sejati perantara. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Setelah level aturan apinya menembus ke level dewa sejati menengah, kesulitan dalam menciptakan keterampilan sihir api akan berkurang beberapa kali atau sepuluh kali lipat waktu untuk menciptakan keterampilan sihir sejati jalur api yang lebih rendah seharusnya tidak menjadi masalah. Tahukah Anda, semakin jauh ke belakang suatu keterampilan magis, semakin sulit untuk menciptakannya. Dalam tahap dewa biasa, sulit bagi dewa tingkat tinggi untuk menciptakan keterampilan ilahi tingkat tinggi, tetapi umumnya murid inti dari kekuatan tingkat dewa sejati dapat melakukannya. Pada tahap dewa sejati, jauh lebih sulit bagi dewa sejati yang lebih rendah untuk menciptakan keterampilan ilahi sejati yang lebih rendah. Setidaknya sejauh yang diketahui Li Fu Chen, di antara seluruh tetua dewa sejati bawah dari sekte Dongyang, mereka dapat mengandalkan jumlah tersebut dengan satu tangan. Keterampilan ilahi sejati yang lebih rendah yang telah mereka ciptakan. Dengan cara yang sama, lebih sulit bagi dewa sejati tingkat menengah untuk menciptakan keterampilan dewa sejati tingkat menengah. Di seluruh sekte Dongyang, Li Fu Chen belum pernah mendengar ada dewa sejati tingkat menengah yang telah menciptakan dewa sejati tingkat menengah, keterampilan tingkat dewa sejati, termasuk pemimpin sekte Dongyang Zun dan wakil pemimpin sekte Lei Donghe. Tingkat jiwa Li Fu Chen tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat dewa spiritual setengah langkah, dan pemahamannya tidak sebanding dengan dewa sejati yang lebih rendah. Beri dia waktu, bahkan pada tingkat dewa atas, dia dapat menciptakan keterampilan ilahi sejati yang lebih rendah, tapi kali ini tidak pasti. Mungkin sudah beberapa tahun, mungkin sudah puluhan tahun. Ketika level jiwa tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, dan pemahaman tidak dapat ditingkatkan, hanya ada satu cara untuk mempercepat penciptaan keterampilan magis, yaitu dengan meningkatkan rana aturan. Seperti kata pepatah, aturan dan regulasi tingkat tinggi berarti Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan ini. Secara alami akan lebih mudah untuk menciptakan keterampilan aturan yang ajaib ini. Selain jiwa spiritual, puluhan buah spiritual bermutu tinggi juga dapat meningkatkan derajat integrasi kekuatan spiritualnya. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak mendapatkan banyak kristal darah spiritual bermutu tinggi meningkatkan di alam kehidupan, hanya ketika alam kehidupan mencapai tingkat dewa sejati yang lebih rendah barulah dia dapat dianggap sebagai dewa sejati yang lebih rendah, jika tidak, dia hanya dapat dianggap sebagai dewa sejati setengah langkah. Pemakaman dewa spiritual runtuh semakin cepat. Lebih dari 90% tetua yang masuk untuk menyelamatkan orang telah keluar. Namun di antara mereka, tidak ada sosok Kiansing Dian Chongjiu. Wajah semua orang di Istana Kiansing menjadi semakin jelek. Seiring berjalannya waktu, harapan Chongjiu untuk bertahan hidup semakin rendah. Tanpa sadar, orang-orang di Istana Kiansing memandang Sekte Dongyang dengan niat membasmi. Yang terbaik adalah Chongjiu tetap hidup. Jika Chongjiu mati, mereka tidak akan membiarkan Sekte Dongyang pergi tidak mempertimbangkannya sama sekali. Retakan, cahaya guntur menyala, dan Lei Donghe bergegas keluar bersama Feng Xing dan Tian Sui. Wakil pemimpin Sekte, melihat Lei Donghe keluar, semua orang di Sekte Dongyang menghela nafas lega. Hanya beberapa orang. Ekspresi Lei Donghe menjadi gelap. 20 orang masuk, tetapi hanya 7 yang keluar. Angka kematiannya terlalu tinggi. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa tidak banyak murid inti dari semua kekuatan utama tingkat dewa. Wajah Lei Donghe terlihat lebih baik sampai dia menyadari niat membasmi semua orang di Istana Kiansing. Seorang tetua dari Sekte Dongyang memberi tahu Lei Donghe apa yang baru saja terjadi. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Dongyang kita? Saat kami menandatangani perjanjian, kami sepakat bahwa di pemakaman dewa spiritual, hidup dan mati bergantung pada takdir. Belum lagi apakah Li Fuchen membasmi Chongjiu, lalu bagaimana jika dia melakukannya? Mungkinkah hanya murid inti Istana Kiansing Anda yang boleh membasmi, tetapi murid inti saya dari Sekte Dongyang tidak boleh membasmi? Ledakan, pemakaman dewa spiritual runtuh. Saat penghalang tak terlihat menghilang, sebuah lubang hitam muncul di tengah pemakaman dewa spiritual. Menyapu di bawah lubang hitam, mayat dewa spiritual segera hancur berkeping-keping. Jelas sekali, kekuatan aturan luar angkasa yang terkandung dalam lubang hitam ini melebihi batas ketahanan mayat dewa roh. Nak, ikut aku ke Istana Kiansing untuk mengaku bersalah. Tetua Agung Istana Kiansing adalah seorang pria berkepala beruang yang tingginya sekitar satu kaki. Dia meraih tangan besarnya, dan telapak tangannya, yang sudah seukuran daun katail kipas angin, menyapu ke arah Li Fuchen seperti awan gelap. Ayo, beberapa tetua dewa sejati Sekte Dongyang tidak dapat menghentikannya bahkan jika mereka menginginkannya. Guntur menggerakkan gunung dan sungai. Suara Lei Donghe seperti Guntur, dan dia melepaskan keterampilan sihir sejati Tander Dao tingkat menengah. Keterampilan magis Tander Dao yang sebenarnya ini tidak diciptakan olehnya, tetapi oleh penatua tertinggi dalam sejarah Sekte Dongyang. Meskipun hanya dapat menampilkan delapan poin kekuatan dari keterampilan ilahi sejati Guntur ini, dan tidak diberkati oleh aturan Guntur di dunia ilahi, keterampilan ilahi sejati tengah selalu merupakan keterampilan ilahi sejati tengah, dan tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan ilahi sejati yang lebih rendah. Guntur berguncang, seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Dalam Guntur yang menyilaukan, seekor naga petir mengulurkan cakarnya yang besar dan meraih telapak tangan yang seperti awan gelap dengan satu cakar. Dentur, sayangnya, kenyataannya kejam. Bagaimanapun, tetua agung istana Qian Xing adalah dewa sejati tingkat tinggi. Tidak mungkin Lei Donghe bisa bersaing dengannya hanya dengan sedikit jeda dari telapak tangannya yang seperti awan gelap naga itu roboh dan berpencar. Melihat Li Fu Chen akan tersapu. Sepertinya setelah bertahun-tahun, pertempuran itu telah dilupakan olehmu. Pada saat ini, sesepuh dewa sejati tingkat rendah dari sekte Dongyang mengambil tindakan menakutkan, seolah-olah telah berubah dari bintang redup menjadi matahari, dengan celah besar antara depan dan belakang. Dengan belahan telapak tangannya, lampu merah menembus ruang dan juga menembus telapak tangan awan gelap. Dewa sejati yang lebih tinggi. Tetua agung istana seribu bintang terkejut. Satu-satunya orang yang dapat memblokir telapak tangannya adalah dewa sejati tingkat tinggi. Penatua Taesang, Lei Donghae dan yang lainnya tidak terkejut. Tampaknya mereka sudah mengetahui identitas, Penatua Dewa Sejati Bawah, ini sejak lama. Leluhur, Dongyang Kianyu dan Dongyang Dielan juga mengenali identitas masing-masing. Tetua tertinggi dari sekte Dongyang adalah seorang lelaki tua dengan wajah kuyuh dan sedikit bungkuk. Dia berjalan keluar dari kerumunan perlahan dan berkata kepada tetua agung istana Kiansing saat kami menandatangani perjanjian, kami sudah mengatakannya. Masuk, pemakaman dewa spiritual, hidup dan mati ditentukan. Bagaimana? Bagaimana menurut Anda? Melanggar perjanjian? Atau berpikir bahwa saya sudah tua dan tidak lagi menjadi penghalang? Tetua agung istana Kiansing berkata dengan sungguh-sungguh Chongjiu adalah seorang jenius yang langka di istana Kiansing kita dalam sejuta tahun, dan dia telah dikalahkan oleh dewa Zhiyun. Sekte Yanshan dari Sekte Bintang 4 di alam telah menyukainya tidak ingin menjadi musuh istana Kiansing atau Sekte Yanshan, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan putra ini, jika tidak, Anda akan menunggu. Ketika Sekte Yanshan tiba, Anda hanya perlu menanggung murka Sekte Yanshan. The Sekte Bintang 4 dari alam dewa Zhiyun memang hebat, tapi sayang sekali ini adalah alam seribu dewa kecil. Dewa spiritual tidak dapat memasuki alam seribu dewa kecil. Sekte Dongyang saya yakin kami masih bisa memblokirnya. Dongyang Haori tidak begitu percaya diri, tapi dia memiliki kepercayaan diri ini. Memang benar, jika Sekte Bintang 4 secara acak mengirimkan dewa sejati tingkat tinggi, dia mungkin bukan tandingannya. Bagaimanapun, ada kesenjangan antara dewa sejati tingkat tinggi dan dewa sejati tingkat tinggi senjata dewa sejati. Hanya bercanda, jangan lihat dia memiliki senjata dewa sejati tingkat menengah terhebat di alam seribu dewa kecil di mana artefak sejati tingkat rendah jarang ditemukan. Dia bisa disebut master teratas, tapi jangan-jangan lupa bahwa artefak sejati jarang ditemukan di alam seribu dewa kecil, tetapi tidak jarang di alam seribu dewa tengah. Belum lagi pihak lain harus memiliki artefak sejati tingkat tinggi, harus ada artefak sejati tingkat menengah tertinggi, dan mungkin ada lebih dari satu. Alasan mengapa Dongyang Haori percaya diri adalah karena Sekte Dongyang dilindungi oleh formasi dewa. Formasi dewa Sekte Dongyang adalah formasi dewa tingkat rendah bintang 4. Secara umum, formasi dewa tingkat tinggi bintang 3 dapat menahan serangan beberapa dewa sejati tingkat tinggi serangan dari sejumlah besar dewa sejati tingkat tinggi. Tentu saja, level susunan dewa di alam seribu dewa kecil berbeda dengan di alam seribu dewa tengah. Formasi dewa tingkat rendah bintang 4 di alam seribu dewa kecil sebenarnya adalah formasi dewa tingkat tinggi bintang 2 di alam seribu dewa tengah. Saya harap Anda tidak menyesalinya, ayo pergi. Tetua Agung Istana Kiansing berhenti mengambil tindakan. Dengan adanya Dongyang Haori, mustahil baginya untuk menangkap Li Fu Chen. Saat orang-orang dari istana seribu bintang pergi, 4 kekuatan tingkat dewa sejati lainnya di alam dewa bohai juga pergi satu demi satu. Penatua Hei Huang dari Sekte Badao menghela nafas secara diam-diam istana dan Sekte Dongyang, tapi dia tidak menyangka akan mengambil risiko. Matahari Dongyang yang cerah muncul. Dengan Dongyang Haori di sini, Istana Kiansing tidak berani benar-benar jatuh. Dalam pertempuran itu, Dongyang Haori membasmi beberapa dewa sejati tingkat menengah dalam satu gerakan sekarang. Sepertinya mereka masih tahu bagaimana harus bersikap. Di antara para tetua kerajaan Kianyu, seorang lelaki tua juga muncul. Dilihat dari rasa hormat yang ditunjukkan semua orang di kerajaan Kianyu kepadanya, orang ini kemungkinan besar adalah Kian Yuzhen, pemimpin lama kerajaan Kianyu. Sebagai dewa sejati tingkat tinggi, keduanya tidak datang ke sini setiap kali pemakaman dewa spiritual dibuka kali ini, mereka juga memutuskan untuk berkumpul bersama. Yang terbaik adalah mengetahui cara mengukurnya, jika tidak, saya tidak keberatan membasmi lagi. Artefak sejati kelas menengah terbaik memberi Dongyang Haori kepercayaan diri. Haha, niat membasmi mu masih begitu kuat. Kian Yuzhen terkekeh. Orang-orang di keluarga Dongyang akan menjadi semakin suka berperang karena garis keturunan mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Niat membasmi Dongyang Haori tidak berkurang seiring bertambahnya usia itu sebuah tempat. Keduanya mengobrol sebentar lalu pergi bersama orangnya masing-masing. Anak kecil, kamu sangat baik. Di tingkat dewa atas, kamu dapat menerobos dua aturan ke tingkat dewa sejati yang lebih rendah. Lumayan, lumayan. Dongyang Haori tersenyum mendengar kata Li Fu Chen. Dia telah belajar dari penatua tai yang bawa kekuatan api Li Fu Chen sebanding dengan dewa sejati yang lebih lemah. Ditambah dengan aturan ilmu pedang, Li Fu Chen memiliki dua aturan untuk mencapai alam dewa sejati yang lebih rendah. Penatua tertinggi sangat memuji. Li Fu Chen berkata dengan hormat. Jika Dongyang Haori tidak ada di sini kali ini, dia pasti sudah ditangkap di Istana Kiansing. Sayang sekali kamu dilahirkan di alam seribu dewa kecil. Jika kamu berada di alam seribu dewa tengah, belum lagi sekte bintang 4, ada juga harapan untuk bergabung dengan sekte bintang 5, untuk mempraktikan dua aturan dari tingkat dewa atas ke alam dewa sejati yang lebih rendah di alam dewa zongkian. Ini dianggap jenius tingkat tinggi. Jenius tingkat tinggi tidak ditemukan di mana-mana. Di sekte bintang 4, jenius tingkat tinggi tidak hanya kelas 1, tetapi setidaknya hampir kelas 1. Penatua Taishang, apakah tidak apa-apa menyinggung sekte yanshan sekte bintang 4? Li Fu Chen bertanya. Dongyang Haori berkata menurut Anda untuk apa susunan dewa sekte ini digunakan? Arai dewa pelindung sekte Dongyang kami adalah susunan dewa tingkat rendah bintang 4. Ketika berbicara tentang alam dewa zongkian, itu juga merupakan dua susunan dewa tingkat tinggi bintang, dan formasi dewa tingkat tinggi bintang 2 cukup untuk menahan serangan sejumlah besar dewa sejati tingkat tinggi yang bertanggung jawab. Itu akan terjadi sangat mudah untuk membasmi dewa-dewa sejati tingkat tinggi ini. Jika tidak, ribuan alam dewa kecil yang tak terhitung jumlahnya telah lama diserang oleh ribuan dewa sejati tingkat tinggi telah menginvasi dunia berkali-kali, bagaimana bisa kita masih hidup damai. Itu saja, Li Fu Chen mengerti. Memang benar, jika alam seribu dewa kecil tidak memiliki dukungan sama sekali, maka hanya sekelompok dewa sejati tingkat tinggi yang dapat menempati alam seribu dewa kecil. Setelah jeda, Dongyang Haori melanjutkan tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali. Bagaimanapun, tidak ada yang mutlak. Jika ada terlalu banyak dewa sejati tingkat tinggi yang datang, masih belum diketahui apakah keduanya arai dewa tingkat tinggi bintang dapat memblokirnya. Dewaku dari Sekte Dongyang. Formasi, batas historisnya adalah untuk memblokir serangan serangan seratus sembilan puluh tiga dewa sejati tingkat tinggi, dan lebih banyak lagi yang tidak diketahui kekuatan cukup kuat, sekuat dewa spiritual yang lebih rendah, adalah mungkin untuk menghancurkan dewa sejati tingkat tinggi bintang dua. Penatua tertinggi, alam seribu dewa kecil tidak dapat dipromosikan menjadi dewa spiritual. Mengapa tidak kamu pergi ke alam seribu dewa tengah? Li Fuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun alam dewa Zhongkian dan alam dewa Zhiyun sangat jauh, umur dewa sejati tertinggi adalah sekitar dua juta tahun untuk melakukan perjalanan, bahkan jika perjalanannya memakan waktu seratus ribu tahun, itu tetap sepadan. Dongyang Haori menghela nafas, kamu pikir aku tidak mau, itu terlalu sulit. Pertama, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke alam dewa Zhiyun. Kedua, ada banyak bahaya dalam kehampaan, bahkan jika di dalam alam dewa Zhongkian, jumlah makhluk dewa relatif sedikit, tetapi hanya relatif. Selama perjalanan panjang, tidak dapat dihindari bahwa kita akan bertemu dengan beberapa makhluk dewa yang menakutkan. Tidak seperti kita, makhluk dewa dapat berkultivasi di alam dewa. T, kita hanya bisa menggunakan batu dewa untuk berlatih. Setelah batu dewa habis, kekuatan dewa di tubuh kita akan digunakan lebih sedikit hingga habis. Ketiga, saat pergi ke alam dewa Zhiyun, kita harus sepenuhnya bersiap. Qianyu Zhen, dewa sejati tingkat tinggi kerajaan Qianyu, dan saya melewati Sengsu berulang kali, hanya untuk mendapatkan lebih banyak harta dan meningkatkan kekuatan kami sendiri. Kami masing-masing mendapatkan kebenaran tingkat menengah tertinggi artefak, dan kekuatan kami meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, ini saja tidak cukup bagi kami untuk memutuskan untuk pergi ke alam dewa Zhiyun, karena ada hal lain yang lebih penting yang hilang. Diminta, Dongyang Haori berkata untuk pergi ke alam dewa Zhiyun, Anda harus memiliki setidaknya satu artefak terbang tingkat rendah. Jika tidak, bepergian sendirian akan menghabiskan terlalu banyak tenaga dan energi, dan tidak akan ada waktu untuk memahami bidang aturan. Jika digantikan oleh yang lain, Dongyang Haori tidak akan pernah berbicara banyak dengannya tentang seseorang, tetapi Li Fu Chen berbeda. Dongyang Haori percaya bahwa Li Fu Chen akan menjadi pilar Sekte Dongyang, dan pencapaiannya di masa depan kemungkinan besar akan terjadi, lebih besar dari miliknya. Ketika saatnya tiba, Sekte Dongyang akan melakukannya. Terima kasih atas dukungan Li Fu Chen. Li Fu Chen memikirkan kamar dagang elang terbang, kamar dagang tingkat pertama di alam dewa Zhiyun, dan berkata ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa beberapa kamar dagang di alam dewa Zhiyun sering pergi ke sejumlah kecil ribuan dewa. Mereka pasti memiliki artefak asli untuk dijual di sana. Mengapa? Jangan membelinya. Li Fu Chen tidak berpikir bahwa orang-orang di alam seribu dewa kecil tidak mampu membelinya. Dengan sumber daya dari alam seribu dewa kecil, sama sekali tidak ada masalah dalam membeli beberapa artefak asli. Dongyang Haori menjelaskan artefak sejati sangat mahal. Artefak sejati tingkat rendah yang paling umum berharga setidaknya beberapa ratus juta batu dewa tingkat rendah. Harga artefak terbang yang sebenarnya lebih dari 10 kali lipat dari artefak sejati biasa, mencapai beberapa miliaran. Ini masih merupakan artefak terbang yang relatif kecil dan kasar. Jika artefak terbang berbentuk kapal besar dan istana, wajar jika mencapai puluhan miliar. Mendengar ini, Li Fu Chen sedikit terkejut dengan hal tersebut. Rasio harga artefak sebenarnya, itu berkali-kali lebih rendah dari yang dia bayangkan. Dia berpikir bahwa artefak sejati tingkat rendah akan berharga setidaknya beberapa triliun batu suci tingkat rendah. Lagi pula, di Sekte Dongyang, harga artefak tingkat tinggi biasa adalah sekitar 200 juta nilai kontribusi. Dan 200 juta nilai kontribusi dapat ditukar dengan 2 miliar batu dewa tingkat rendah di Sekte Dongyang. Artefak bernilai sekitar 1 miliar nilai kontribusi dapat artefak tingkat tinggi setara dengan 10 miliar batu dewa tingkat rendah. Artefak tingkat tinggi yang sangat baik adalah 50 miliar. Artefak tingkat tinggi yang sempurna adalah 200 hingga 300 miliar. Dan artefak tingkat tinggi tertinggi adalah 1 triliun. Tiba-tiba, Li Fu Chen tertawa. Dia mengerti alasannya. Karena kurangnya berbagai talenta, alam seribu dewa kecil sebenarnya tidak memiliki sistem harga yang lengkap dan seimbang, hanya sistem nilai kontribusi Sekte. Jika melihat dunia luar, artefak tingkat menengah sangat langka, dan artefak tingkat tinggi hampir tidak ada. Dalam hal ini, tidak ada cara untuk menetapkan harga. Sistem nilai kontribusi Sekte tidak berarti apa-apa. Itu hanya harga Sekte itu sendiri. Li Fu Chen dapat yakin bahwa di alam seribu dewa tengah, harga artefak pasti ratusan kali lebih murah daripada di alam seribu dewa kecil. Jika tidak, para pedagang ini tidak akan begitu baik untuk ratusan juta batu dewa tingkat rendah. Mungkin ratusan juta batu dewa tingkat rendah tidak diperlukan. Lagi pula, kamar dagang juga perlu mendapatkan batu dewa, tidak banyak kali atau puluhan kali lipat. Lagi pula, artefak sejati tingkat rendah biasa, mungkin di alam dewa Zongkian, hanya bernilai puluhan juta batu dewa tingkat rendah. Dongyang Haori melanjutkan jika memang ada ratusan juta atau miliaran batu dewa tingkat rendah, maka itu bukan apa-apa. Tidak banyak di alam dewa Xiaokian, tetapi ada banyak batu dewa tingkat rendah. Khusus untuk Sekte kami, batu dewa tingkat rendah hanyalah sebuah angka. Tidak ada tempat untuk menggunakannya meskipun Anda ingin menggunakannya, tetapi yang menyedihkan adalah ada perbedaan antara batu dewa tingkat rendah di alam seribu dewa kecil dan batu dewa tingkat rendah dari alam seribu dewa tengah. Batu dewa tingkat rendah dari alam seribu dewa kecil berisi dewa dari alam seribu dewa kecil. Alam dewa Zongkian mengandung aturan alam dewa dari alam dewa Zongkian. Keduanya tidak ada bandingannya dalam hal kesempurnaan dan kejelasan. Di alam dewa Zongkian, batu dewa tingkat rendah kita sama sekali tidak disebut dewa tingkat rendah batu. Tapi itu berarti itu rusak, dan satu batu dewa tingkat rendah dapat ditukar dengan 10 ribu batu dewa yang lebih rendah dengan kata lain, artefak sejati tingkat rendah membutuhkan setidaknya beberapa triliun batu dewa tingkat rendah, sebuah terbang biasa artefak sejati tingkat rendah berharga puluhan triliun batu dewa kelas 2, dan bahkan sekte dong yang kita tidak dapat membeli beberapa di antaranya. Batu dewa tingkat rendah, batu dewa yang lebih rendah. Li Fuchen telah memperoleh pengalaman. Pantas saja semua orang ingin pergi ke alam seribu dewa tengah. Belum lagi Anda tidak bisa dipromosikan menjadi dewa spiritual di alam seribu dewa kecil. Bahkan jika Anda bisa dipromosikan menjadi dewa spiritual, semua orang mungkin ingin pergi karena lingkungan budidaya di sana sangat bagus, dan bahkan batu dewa pun lebih baik daripada yang ada di alam dewa seribu kecil. Terakhir, Dongyang Haori menambahkan, Sebenarnya, selama bertahun-tahun, Sekte Dongyang kami juga telah membeli banyak artefak asli, tapi sayangnya semuanya diambil oleh senior kami. Entah itu untuk menjelajahi para dewa atau pergi ke alam dewa Zhiyun, kita membutuhkan artefak yang sebenarnya. Dengan bantuan artefak itu, pada hari aku meninggalkan Sekte Dongyang, aku pasti akan membawa artefak yang asli bersamaku. Saat keduanya berbicara, kota Dongyang tiba. Memasuki kota Dongyang, semua orang menghela nafas lega. Di bawah perlindungan susunan dewa tingkat tinggi bintang 3, are ilahi liang, bahkan jika lima kekuatan tingkat dewa sejati datang untuk menyerang, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Tanpa henti, Li Fuchen dan yang lainnya kembali ke Sekte Dongyang dari alam dewa Yuguang melalui susunan teleportasi hari itu. Meskipun hidupnya diselamatkan oleh penatua tertinggi, Li Fuchen tidak cukup tanpa pamri untuk menyumbangkan seluruh jiwa spiritualnya. Setelah berpikir lama, Li Fuchen memutuskan untuk menyumbangkan setengah dari jiwa spiritualnya, dan separuh lainnya diberikan kepadanya. Mereka disegel dalam pil ajaib, dan pil ajaib ini ditutupi dengan kekuatan jiwa. Kecuali jika dewa sejati tingkat tinggi mengamati dengan cermat, sama sekali tidak akan ada petunjuk dan kecurigaan bahwa ada jiwa spiritual di dalam pil ajaib. Li Fuchen menerima total 120 jiwa spiritual, setengahnya berjumlah 60, yang membuat para pejabat senior Sekte Dongyang sangat gembira. Pada tahun-tahun sebelumnya, panen 10 buah dianggap baik. Kali ini, Li Fuchen mendapat 60 pil saja, dan termasuk yang lainnya, ada lebih dari 80 pil. Nilai kontribusi 68 miliar, tingkat kontribusi bintang 5. Sejumlah besar roh spiritual dan artefak tingkat tinggi menyebabkan nilai kontribusi Li Fuchen meroket, mencapai 68 miliar yang mencengangkan juga telah dipromosikan dari bintang 3 menjadi bintang 5, sebanding dengan sesepuh dewa sejati yang lebih rendah. Sampai batas tertentu, dengan nilai dan level kontribusinya saat ini, tidak ada apapun di Sekte Dongyang yang tidak dapat diatebus. Meskipun aku mengambil jurusan ilmu pedang, kekuatan apiku saat ini adalah yang terkuat. Tidak masuk akal jika aku tidak memperkuatnya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Li Fuchen memutuskan untuk menciptakan keterampilan api tingkat rendahnya sendiri. Dia berencana untuk memulai dari dua aspek, pertama, untuk memahami roh dewa roh, dan kedua, untuk menukar beberapa keterampilan sihir sejati jalur api tingkat rendah untuk referensi. Berpikir untuk melakukannya, Li Fuchen segera pergi ke olah keterampilan ilahi. Keterampilan sihir sejati tingkat rendah sangat mahal. Tingkat rata-rata keterampilan sihir sejati tingkat rendah bernilai setidaknya 500 juta poin kontribusi, tingkat menengah adalah 2 miliar, dan tingkat luar biasa adalah 10 miliar. Li Fuchen merasa nilai kontribusinya sebesar 68 miliar sepertinya tidak sepadan. Tidak ingin menyianyiakan poin kontribusinya, Li Fuchen pertama-tama menebus dua keterampilan sihir api tingkat rendah biasa. Dua keterampilan magis sejati dari jalan api, yang satu disebut tubuh api sejati, dan yang lainnya disebut cakar naga api. Seperti namanya, tubuh api sejati adalah keterampilan magis tubuh dewa, dan cakar naga api adalah keterampilan serangan magis. Meskipun ini adalah keterampilan sihir sejati tingkat rendah, dengan pemahaman Li Fuchen dan aturan hukum kebakaran, tidak sulit untuk berlatih hanya dalam beberapa bulan, Li Fuchen berhasil mempraktikkan dua keterampilan sihir sejati kekuatan api tidak sebanding dengan ini bukan yang asli, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada skill sihir api pamungkas. Dengan dua keterampilan sihir api tingkat rendah biasa sebagai fondasinya, Li Fuchen kemudian menukar dua keterampilan sihir api tingkat rendah tingkat menengah, yang menghabiskan biaya 4 miliar poin kontribusi. Kali ini, Li Fuchen membutuhkan waktu setahun penuh untuk berhasil menguasai dua keterampilan sihir api. Dia tidak memiliki kemewahan untuk menukar dua keterampilan sihir api tingkat rendah yang luar biasa. Itu terlalu mahal. Masing-masing membutuhkan 10 miliar poin kontribusi. Li Fuchen memutuskan untuk menghemat sejumlah uang dan menukarnya terlebih dahulu. Dalam dua bulan, Li Fuchen berhasil menguasai teknik api ajaib ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini bukan karena pemahaman Li Fuchen yang meledak, tetapi karena dalam satu setengah tahun terakhir, selain mempraktikan keterampilan magis jalur api yang sebenarnya, Li Fuchen juga telah memahami roh spiritual aturan telah berubah dari puncak dewa sejati yang lebih rendah telah menembus ke tahap awal dewa sejati tingkat menengah. Kecepatan mempraktikan keterampilan ilahi sejati dari jalur api secara alami jauh lebih cepat. Sayangnya, bahkan setelah mengambil semua kristal darah dewa spiritual, ranah kehidupan Li Fuchen masih gagal menerobos ke dewa sejati yang lebih rendah. Dia saat ini berada di tahap puncak dewa atas, dan jalan masih panjang sebelum mencapainya kesempurnaan dewa tertinggi. Sebaliknya, tingkat perpaduan antara para dewa dan kekuatan ilahi dari jalur api telah meningkat hingga 60% karena kehadiran lusinan buah spiritual bermutu tinggi, dan tingkat perpaduan antara roh ilahi dan dewa kekuatan pedang telah ditingkatkan menjadi 55%. Secara umum, tingkat fusi kekuatan spiritual dewa sejati yang lebih rendah adalah sekitar 50% hingga 60%, dewa sejati tengah sekitar 70% hingga 80%, dan dewa sejati atas lebih dari 90%. Tingkat integrasi kekuatan spiritual dan kekuatan api Li Fuchen tidak diragukan lagi telah mencapai puncak dewa sejati yang lebih rendah dan mendekati dewa sejati tengah. Saatnya menciptakan keterampilan api sejatimu sendiri. Li Fuchen sudah memiliki kerangka dalam pikirannya, dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mengisinya dengan barang-barangnya sendiri. Titik-titik-titik, tangan besi. Li Fuchen menamparkan telapak tangan puncak Fuchen, dan cetakan telapak tangan itu terbang seperti besi panas membara, menyebabkan ruangan menjadi panas dan terdistorsi. Tidak, suhunya tidak cukup tinggi. Li Fuchen menggelengkan kepalanya. Konsep artistik dari keterampilan api sejati yang ingin ia ciptakan sangat sederhana, yaitu suhu yang sangat tinggi. Namun terkadang, semakin sederhana sesuatu, semakin menakutkan dan semakin kembali ke sifat aslinya. Suhu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda naikkan begitu saja jika Anda mau. Harus ada kekuatan pendorong untuk terus mendorongnya. Pembangkitan kekuatan pendorong ini adalah kunci untuk menciptakan suhu yang sangat tinggi. Sepertinya kita harus pergi ke Lava Grand Canyon. Dulu, Li Fuchen takut pada penguasa Lava, tapi sekarang Li Fuchen merasa tidak perlu takut padanya. Titik-titik-titik Ngarai Lava, seperti biasa, panas dan tenang. Ketika dia sampai di dekat gua, Li Fuchen menemukan bahwa penguasa Lava tidak tidur, tetapi masih berjalan bolak-balik. Melihat Li Fuchen, mata sang penguasa Lava berbinar-binar. Dia tidak melupakan Li Fuchen. Kematian, dia, yang tidak terlalu pintar, menamparnya dengan keras. Cakar naga api. Tangan kanan Li Fuchen berbentuk cakar, dan dia bergerak maju dengan satu cakar. Ledakan, meski terpesona, Li Fuchen tidak terluka. Ayo lagi, tinju dewa api liar. Tinju api yang menyala-nyala menghantam sang penguasa Lava. Hanya saja pertahanan Lava Lord terlalu kuat. Pukulan ini bahkan tidak mumpuni untuk membuat Lava Lord mundur. Setelah ratusan putaran, Li Fuchen secara kasar memahami kekuatannya sendiri. Kekuatan tembakanku lebih buruk daripada Lava Lord, tapi perbedaannya terbatas. Namun, pertahanan Lava Lord terlalu kuat. Bahkan jika aku sepuluh kali lebih kuat, aku mungkin tidak akan bisa membasmi Lava Lord. Setelah menguji kekuatannya sendiri, Li Fuchen secara alami tidak membuang waktu lagi dan bergegas ke dalam gua. Seperti yang dia duga, dia tidak memahami semua garis jalur api terakhir kali. Kali ini, aturan jalur api di wilayahnya telah meningkat dan dia dapat melihat lebih banyak hal. Tangan besi. Pada hari ini, kekuatan api yang tak ada habisnya berkumpul di tangan kanan Li Fuchen, dan kemudian dengan tajam menekan dan memadatkannya. Saat berikutnya, Li Fuchen menepukkan telapak tangannya ke dinding batu. Klik, jejak telapak tangan hitam yang terbakar muncul di dinding batu yang tidak bisa dihancurkan. Selesai. Kehendak hukum kebakaran alam dewa turun, dan tanda telapak tangan menyala mengembun di tubuh Li Fuchen. Ini adalah tanda keterampilan ilahi sejati, dan itu bukanlah tanda keterampilan ilahi sejati tingkat rendah yang biasa, tapi tanda dari keterampilan surgawi sejati tingkat rendah. Keterampilan sihir sejati tingkat rendah tingkat menengah yang diciptakan sendiri lebih kuat daripada mempelajari keterampilan sihir sejati tingkat rendah sempurna milik orang lain. Adapun apakah ada keterampilan sihir sejati tingkat rendah ekstrim yang lebih kuat, Li Fuchen tidak tahu. Jalan api hampir mencapai kemacetannya. Selanjutnya, kita harus fokus pada jalan pedang. Li Fuchen bukanlah orang yang berpikiran pendek, dan dia tidak akan mengabaikan jalan pedang hanya karena jalan api itu kuat. Baginya, jalan api hanya untuk menyelamatkan nyawanya, dan jalan pedang adalah jalannya. Kembali ke sekte Dongyang, Li Fuchen mulai belajar kendo dengan sepenuh hati. Menghonsumsi setiap jiwa spiritual, tingkat aturan ilmu pedang Li Fuchen terus meningkat. Ketika hanya tersisa beberapa jiwa roh terakhir, aturan pedang Li Fuchen akhirnya mencapai tingkat tengah dewa sejati yang lebih rendah. Itu mengandung terlalu sedikit pemahaman tentang aturan ilmu pedang. Li Fuchen berpikir dalam hati. Setelah memahami roh lebih dari 50 dewa roh, Li Fuchen menemukan bahwa dewa roh di pemakaman dewa roh seharusnya mempelajari aturan jalan emas selama hidupnya, diikuti oleh aturan ruang dan aturan angin. Dan kemudian aturan api, aturan mudao, aturan taein dan aturan lainnya. Sedangkan untuk aturan kendo, lawan jelas hanya sedikit terlibat. Jika lawan mengambil jurusan aturan kendo, rana aturan kendo miliknya mungkin bisa dipromosikan ke tahap akhir dari dewa sejati yang lebih rendah. Tapi itu sudah cukup. Kamu tidak boleh terlalu serakah. Dengan peningkatan ilmu pedangnya, Li Fuchen pergi ke olah keterampilan ilahi lagi. Dibandingkan dengan keterampilan sihir api yang sebenarnya, harga keterampilan sihir ilmu pedang yang sebenarnya sekitar dua kali lebih mahal. Ilmu pedang tingkat rendah biasa bernilai 1 miliar nilai kontribusi, dan ilmu pedang tingkat rendah tingkat menengah bernilai 5 miliar, tingkat luar biasa. Tanpa ragu-ragu, Li Fuchen memilih dua keterampilan sihir sejati kendo tingkat rendah yang biasa, dua keterampilan sihir sejati kendo tingkat rendah tingkat menengah, dan satu keterampilan sihir sejati kendo tingkat rendah yang sangat baik, yang menghabiskan total 37 miliar poin kontribusi, ditambah selain poin kontribusi yang sebelumnya dia habiskan untuk keterampilan ilahi sejati dao api, Li Fuchen telah menghabiskan 52 miliar poin kontribusi. Kelima keterampilan sihir sejati ilmu pedang ini semuanya menyerang keterampilan sihir sejati. Ilmu pedang, inti dari pembasmian, difokuskan pada kekuatan serangan. Ada pun hal lainnya, kita bisa menunggu hingga level ilmu pedang tinggi untuk dibahas nanti. Dua keterampilan sihir sejati kendo tingkat rendah tingkat biasa telah dipraktikan. Dua keterampilan sihir sejati kendo tingkat menengah dan rendah telah dipraktikan. Keterampilan sihir kendo tingkat rendah yang sangat baik juga dipraktikan. Mempelajari keterampilan sihir sejati orang lain tidaklah sulit sama sekali bagi Li Fuchen. Layak menjadi ilmu pedang tingkat rendah. Kekuatan serangan semacam ini benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan sihir sejati jalur api tingkat rendah, kekuatan serangan dari ilmu pedang tingkat rendah jelas jauh lebih kuat harganya dua kali lipat. Setelah mengambil cuti, Li Fuchen juga mempelajari tiga keterampilan ruang dan waktu tingkat lanjut yang sempurna, masing-masing dengan nilai kontribusi 200 juta, yang tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Bukannya Li Fuchen tidak ingin mempelajari keterampilan sihir ruang waktu tingkat lanjut. Faktanya, keterampilan sihir ruang waktu tingkat atas dari sekte Dongyang adalah keterampilan superior tingkat sempurna, dan untuk keterampilan ruang waktu yang sebenarnya, tidak ada yang seperti itu. Aturan ruang dan waktu selalu menjadi salah satu aturan yang paling sulit untuk dipahami. Aturan ini lebih sulit dipahami daripada aturan pedang, aturan lima elemen, aturan yin dan yang, dan aturan utama lainnya saya khawatir hanya aturan legendaris tentang takdir dan sebab akibat yang dapat sedikit melampauinya. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa siapapun yang sulit memahaminya lebih kuat. Aturan kendo mudah untuk dipahami, tetapi jika Anda mempraktikkan aturan kendo secara ekstrim, aturan tersebut tidak lebih buruk dari aturan lainnya dalam hal kekuatan serangan, bahkan lebih kuat. Tiga keterampilan ruang dan waktu tingkat lanjut yang sempurna telah sangat meningkatkan pengetahuan Li Fuchen tentang aturan ruang dan waktu, tetapi itu tidak cukup untuk meningkatkan rana aturan ruang dan waktu. Lagi pula, jika rana aturan ruang dan waktu begitu mudah untuk ditingkatkan, tidak akan ada seorang pun di seluruh sekte Dongyang yang dapat menciptakan keterampilan sihir ruang waktu tingkat tinggi atau bahkan keterampilan sihir ruang waktu yang sebenarnya. Saat Li Fuchen sedang berlatih dalam pengasingan, sesuatu yang besar atau kecil terjadi di sekte Dongyang. Terjebak dalam popularitas dewa atas selama ratusan tahun, setelah kembali dari pemakaman dewa spiritual kali ini, dia akhirnya menjadi dewa sejati yang lebih rendah. Sejak itu, sekte Dongyang telah mendapatkan sesepuh dewa sejati yang lebih rendah, dan ada yang lain orang di dunia yang memiliki kehidupan bahagia dan abadi. Dan berdasarkan pemahaman bawaan Feng Xing dan kecepatan pelatihan masa lalu, saya percaya bahwa dewa sejati tingkat rendah bukanlah batasnya, dan dia setidaknya bisa berlatih hingga dewa sejati tingkat menengah. Titik-titik-titik, tahun-tahun itu panjang, dan sepuluh tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Alam api Li Fu Chen tidak banyak berubah, tetapi bidang ilmu pedangnya telah mengalami kemajuan lebih lanjut, menerobos dari tahap tengah dewa sejati yang lebih rendah ke tahap akhir dewa sejati yang lebih rendah memiliki ilmu pedang tingkat rendah, Yuan Ji Slash. Keterampilan sihir sejati kendo tingkat rendah ini adalah jurus pedang baru yang dibentuk oleh perpaduan empat teknik pedang Yuan Ji oleh Li Fu Chen. Setelah dikeluarkan, segala sesuatu di dunia menjadi pedang, memungkinkan Li Fu Chen untuk mengontrol lebih banyak aturan kendo di dunia ilahi. Seperti keterampilan ilahi sejati dari dao api, keterampilan ilahi sejati dari pedang dao Li Fu Chen, tebasan Yuan Ji, juga berada di tingkat menengah ke bawah. Dari segi kekuatan, setidaknya setara dengan mempelajari ilmu pedang tingkat rendah yang sempurna, dan mungkin sebanding dengan ilmu pedang tingkat rendah tertinggi. Bagaimanapun, keterampilan magis sejati yang diciptakan oleh diri sendiri diberkati dengan kekuatan aturan dan kehendak para dewa, dan tidak perlu belajar dari orang lain. Setelah menciptakan keterampilan sihir Yuan Ji Zanzen miliknya sendiri, Aura Li Fu Chen telah mengalami perubahan yang halus dan mendalam. Di masa lalu, dia tampak tenang dan tidak mengganggu, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih dapat mendeteksi kedalaman tulangnya tidak mungkin untuk diabaikan. Tapi sekarang, dia semakin dekat untuk kembali ke sifat aslinya, dan seluruh pribadinya tampaknya menyatu dengan dunia. Ketika tingkat kontribusi mencapai lima bintang, otoritas pertukaran Li Fu Chen setara dengan penatua dewa sejati yang lebih rendah. Dia dapat menukar apapun dalam lima bintang, seperti ramuan ilahi dalam lima bintang dan ramuan ilahi dalam lima bintang. Sebagai salah satu dari dua kekuatan tingkat dewa sejati di alam dewa Yuguang, Sekte Dongyang tidak hanya mengontrol setengah dari sumber daya di alam dewa Yuguang, tetapi juga mengontrol setidaknya 30 persen. Betapa menakutkannya memiliki 30 persen sumber daya dari alam seribu dewa kecil. Li Fu Chen tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang dia telah melihatnya. Rerumputan suci bintang 3 dan rumput suci bintang 4, yang jarang ditemukan di luar, bertumpuk seperti gunung di Sekte Dongyang. Dibandingkan dengan rumput dewa, ramuan dewa sangat langka. Alam seribu dewa kecil tidak memiliki bakat di berbagai industri. Baik itu pemalsu artefak atau ahli alkimia dewa, mereka sangat langka, alkemis dewa bintang. Hanya ada 10 alkemis dewa bintang 3, dan tidak ada satupun alkemis dewa bintang 5. Rumput mata perak, rumput suci tingkat rendah bintang 3. Rumput jiwa merah, rumput suci tingkat rendah bintang 3. Bunga sum-sum biru, rumput suci tingkat. Menengah bintang 3. Rumput suci tingkat tinggi bintang 3. Rumput suci tingkat rendah bintang 4. Rumput suci tingkat menengah bintang 4. Meskipun ada banyak rumput suci, hanya sedikit yang dapat meningkatkan jiwa. Meski begitu, 30 persen jiwa Li Fu Chen berubah menjadi kuning muda. Ramuan jiwa Dewa Bintang 3 pada dasarnya tidak berguna bagiku. Hanya ramuan jiwa Dewa Bintang 4 yang berguna bagiku. Untungnya, Sekte Dongyang memiliki banyak inventaris. Akumulasi kekuatan tingkat Dewa Sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya adalah bukan lelucon. Tentu saja, yang paling penting adalah orang lain tidak bisa bersaing dengan seperti saya. Saya bisa menelan jiwa Dewa dan rumput suci tanpa kendali. Dengan jimat emas, Li Fu Chen tidak perlu khawatir tentang itu kotoran jiwa Kedewaan dan rumput suci yang akan mempengaruhi jiwa Kedewaan. Karena jimat emas akan memurnikan jiwa Kedewaan dan rumput suci dengan sempurna, yang berbeda dengan yang lain jiwa dan rumput suci. Jiwa Kedewaan akan bercampur dengan kotoran. Jika ketidakmurnian tidak segera dihilangkan, jiwa Kedewaan lambat laun akan menjadi keruh, yang paling buruk akan merusak pemahaman dan aura, dan bahkan kewarasan. Kekacauan, kegilaan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hanya sedikit orang yang langsung menelan ramuan jiwa Dewa, kecuali ramuan jiwa Dewa memiliki efek yang besar pada mereka dan efek peningkatannya jelas. Tetapi mereka hanya dapat menelan paling banyak beberapa tanaman, dan mereka tidak akan seperti itu. Li Fu Chen, telan lusinan atau ratusan stren. Dibandingkan dengan ramuan jiwa ilahi, pil jiwa ilahi lebih populer. Baru saja, Li Fu Chen melihat seorang tetua Dewa sejati berpangkat rendah menebus sebotol pil jiwa ilahi dan pil pembersih jiwa. Mengenai pil ajaib, Li Fu Chen telah mempelajarinya dan menemukan bahwa pengotor di dalamnya memang jauh lebih sedikit daripada rumput ajaib. Lagipula, langkah pertama dalam menyempurnakan pil ajaib adalah mengekstraksi esensi rumput ajaib tingkat master pil ajaib, semakin banyak esensi rumput ajaib yang dapat diekstraksi. Murni, secara teori dapat mencapai efek yang sama dengan persona emas. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh sang alkemis sihir sebaik jimat emas, yaitu masalah kausan. Jimat emas kecil dapat memurnikan ramuan ilahi tanpa kehilangan, tetapi alkemis ilahi tidak dapat melakukannya tanpa kehilangan. Dia tidak menukar ramuan jiwa Dewa Bintang 4. Sekte Dongyang memiliki terlalu sedikit ramuan jiwa Dewa Bintang 4. Bagi Li Fu Chen, itu hanya setetes air dalam ember dan tidak ada gunanya. Sayang sekali tidak ada ramuan jiwa Dewa Bintang 5. Di alam seribu dewa kecil, lima bintang sesuai dengan tingkat dewa spiritual di atas dewa sejati. Ini tidak cocok untuk Li Fu Chen, yang memiliki setengah tingkat dewa spiritual. Bagi dewa jiwa atas, efeknya secara alami lebih besar. Namun, diperkirakan meskipun ada rumput suci bintang 5 atau rumput suci jiwa Dewa, itu tidak akan ditempatkan di aula rumput suci. Bagaimanapun, rumput suci tingkat ini pasti memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pertumbuhannya lingkungan dan aturan para dewa. Alam seribu dewa kecil ingin membiarkan tanaman seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Sama seperti dewa sejati yang tidak bisa dipromosikan menjadi dewa spiritual di alam seribu dewa kecil. Ini adalah sebuah batasan, sebuah belenggu. Membandingkan perasaannya, jika Li Fu Chen mendapatkan rumput suci bintang 5, meskipun itu tidak berguna baginya, dia tidak akan menukarnya dengan sekte untuk mendapatkan nilai kontribusi. 30 persen jiwa berubah menjadi kuning muda, dan pemahaman Li Fu Chen telah meningkat pesat. Ini juga merupakan alasan utama mengapa, hanya dalam 10 tahun, ranah pedang Li Fu Chen telah dipromosikan dari tahap awal dewa sejati yang lebih rendah ke tahap awal. Tahap akhir dari dewa sejati yang lebih rendah. Alam api. Ada pemahaman tentang garis jalur api, tetapi tidak ada yang perlu dipahami dalam bidang ilmu pedang. Aturan ilmu pedang yang terkandung dalam roh-roh terlalu sedikit dan sangat banyak terfragmentasi. Efek peningkatan pada bidang ilmu pedang tidak terlihat jelas, dan itu juga menambah banyak pengetahuan tentang ilmu pedang. Titik-titik-titik Dalam kehampaan yang tak terbatas, terpencil dan berbahaya, sebuah kapal berwarna perak gelap bergerak dengan kecepatan tinggi. Mencicit Getaran sonik Kehidupan ilahi yang menyerupai gurita muncul. Tubuhnya sangat besar, dan ratusan tentakel membanjiri kapal perak gelap itu, mencoba menghancurkan kapal itu menjadi beberapa bagian. Kapal berwarna perak gelap itu terus bergerak maju tanpa melambat. Ledakan Tubuh gurita itu jelas-jelas terkompresi, lalu meledak. Kapal perak gelap itu melewati kabut darah dan pergi dengan tenang. Bagian dalam kapal berwarna perak tua itu sangat mewah. Kabin utama berupa aula. Di aula, sekelompok orang sedang minum dan mengobrol. Dewa tingkat tinggi bintang 2 berani menghentikan kita. Itu hanya mencari kematian. Pembicaranya adalah pria berkepala ular yang duduk di posisi ketiga di sisi kanan aula 10 kali lebih kuat dari Dong Yang Haori. Jelas sekali bahwa dia adalah dewa sejati di puncak. Makhluk Seng Su biasanya tidak membuka kecerdasan spiritual mereka yang sebenarnya sampai mereka mencapai 3 bintang. Siapa yang mengira bahwa kapal kita adalah pesawat luar angkasa artefak spiritual tingkat rendah, kata lelaki tua berjubah hitam di seberang pria berkepala ular itu sebuah senyuman. Ngomong-ngomong, alam dewa bohai sangat jauh. Kami butuh ribuan tahun untuk melakukan perjalanan bahkan dengan pesawat luar angkasa artefak spiritual yang lebih rendah. Wanita tentakel di posisi kedua di sisi kanan aula menghela nafas. Sejujurnya, cukup membosankan harus tinggal di pesawat luar angkasa artefak spiritual selama ribuan tahun. Jika bukan karena orang dewasa itu adalah dewa spiritual tingkat tinggi dengan banyak kekuatan di Sekte Yanshan, dia tidak akan pernah melakukannya, telah mengambil pekerjaan ini. Monster berkepala dua di seberang gadis tentakel berkata dengan suara rendah gadis kupu-kupu, berhentilah mengeluh. Bahkan ketiga orang dewasa itu tidak mengeluh. Apa yang kamu keluhkan? Tiga orang dewasa yang dia bicarakan adalah Lanlos, yang sedang duduk di depannya. Tuan, Tuan Manting berhadapan dengan Tuan Lanros, dan Tuan Zhuosuan, kepala Aola. Lord Lanros dan Lord Manting keduanya adalah dewa spiritual tingkat rendah, dan Lord Zhuosuan adalah dewa spiritual tingkat menengah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan tim mereka sudah lebih kuat daripada banyak geng seni bela diri bintang tiga. Beberapa geng seni bela diri bintang tiga yang lebih lemah tidak memiliki dewa spiritual median yang bertanggung jawab. Manting yang berambut perak menyesap anggurnya dengan depresi dan berkata sambil tersenyum masam jika mengeluh itu berguna, kami tidak akan datang. Lanlos mengangguk, kami di sini, cobalah menyelesaikan tugas secepat mungkin dan kembalilah secepat mungkin. Ribuan tahun tidak berarti apa-apa bagi dewa spiritual mereka, dan terkadang retret yang lama bisa bertahan lebih dari jumlah ini. Saat dia berbicara, dia memandang pemuda yang bertanggung jawab dan menghela nafas. Zuo Suan, salah satu dari empat jenius besar dari sekte Yanshan, telah berkultivasi ke alam spiritual tingkat menengah pada usia kurang dari seratus ribu tahun. Ini akan menempati peringkat lima besar di sekte Yanshan selama puluhan juta tahun, dan itu juga termasuk yang teratas dalam sejarah. Sayangnya hal itu belum tercapai. Ada seseorang yang lebih jahat dari dia, yang telah berkultivasi ke alam spiritual menengah pada usia kurang dari lima puluh ribu tahun hanya slot yang lebih tua yang menjadi tas yang lain, meninggalkan Zuo Suan tanpa apa-apa. Pihak lain berinisiatif pergi ke alam dewa bohai, mungkin hanya untuk bersantai dan menghilangkan depresi. Zuo Suan meminum satu demi satu minuman, dan adegan dia kalah dari lawan terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Dia tahu bahwa dia terjebak dalam penghalang Ibel 15. Selama bertahun-tahun, dia telah kalah berkali-kali sehingga dia mengembangkan hambatan psikologis. Jika penghalang psikologis ini tidak dipatahkan, kecepatan kultivasinya akan menjadi semakin lambat di masa depan hingga dia berhenti bergerak maju. Long Ming, cepat atau lambat aku akan mengalahkanmu. Petik 2 Dia menghancurkan gelas anggur dan memutar matanya dengan tajam. Pada saat ini, dewa lain bergegas menuju kapal perak gelap. Ini adalah makhluk ilahi tingkat rendah bintang 3 yang langka. Dari mata dewa yang besar dan cerah, Anda dapat melihat sendewa spiritualitas, dan terlihat jelas bahwa ia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Sayangnya, dia bertemu Zhuosuan yang sedang dalam mood yang buruk. Sambil mendengus, dia melambaikan tangan kanannya ke kiri dan ke kanan, dan udara dingin merembes keluar dari kapal perak gelap itu. Klik, klik, klik. Makhluk dewa tingkat rendah bintang 3 yang kekuatannya sebanding dengan dewa spiritual yang lebih rendah langsung membeku di kehampaan, ditutupi dengan lapisan kristal es sebening kristal. Saat berikutnya, kristal es pecah, dan makhluk dewa juga hancur dan berubah menjadi terak. Apakah ini kekuatan dewa spiritual median jenius? Melihat adegan ini, Lanlos dan Menting terkejut dan iri. Meskipun mereka telah melihat Zhuosuan menyerang dengan seluruh kekuatannya, lawan Zhuosuan sebelumnya bukanlah makhluk dewa. Biasanya, mustahil bagi dewa spiritual tingkat menengah untuk membasmi dewa tingkat rendah bintang 3 dengan satu gerakan. Makhluk Sengsu dibesarkan oleh Sengsu, mereka mengandung jejak kekuatan Sengsu di dalam tubuh mereka, yang membuat mereka sangat sulit untuk dibasmi. Bahkan jika mereka sepuluh kali atau puluhan kali lebih kuat dari mereka, akan sulit untuk membasmi mereka dengan satu gerakan. Zhuosuan dapat membasmi makhluk spiritual tingkat rendah bintang 3, dan menjadi dewa spiritual tingkat menengah tentu saja merupakan alasan utamanya. Saat Anda mencapai alam dewa spiritual, kesenjangan kekuatan di setiap level sangatlah besar. Jika di alam dewa biasa, kesulitan bertarung lintas level adalah 10, di alam dewa sejati, kesulitan bertarung lintas level adalah 100, dan di alam dewa spiritual, mencapai 1000, peningkatan 10 kali lipat. Oleh karena itu, kecuali mereka adalah jenius yang sangat jahat, tidak ada yang bisa bertarung lintas level. Dan bahkan bagi para jenius yang sangat jahat, jika mereka tidak mengumpulkan cukup keterampilan, akan sulit bagi mereka untuk bertarung lintas level. Zhuosuan adalah dewa spiritual tingkat menengah, dan dewa tingkat rendah bintang 3 memiliki kehidupan virtual yang setara dengan dewa spiritual tingkat rendah. Tapi ini tidak cukup, mereka belum pernah melihat dewa spiritual tingkat menengah dan dewa tingkat rendah bintang 3 bertarung satu sama lain. Di alam dewa Zhiyun, ada banyak kristal foto yang merekam berbagai pertempuran di cincin luar angkasa mereka juga merupakan. Ketika mereka bosan di waktu luang, mereka akan melihat-lihat bagaimana orang lain bertarung, mengambil jurusan aturan yang sama, dan apa perbedaan antara efek stimulasi orang lain dan efek stimulasi mereka sendiri, tetapi mereka jarang melihat dewa spiritual tingkat menengah. Ia dapat membasmi makhluk dewa tingkat rendah bintang 3 dengan satu gerakan. Aturan Jalur S mungkin telah mencapai tingkat dewa spiritual tingkat tinggi. Ranlos menebak, jika tidak, kekuatan gerakan Zhuo Suan tidak dapat dijelaskan. Berpikir bahwa dia telah menjadi dewa spiritual yang lebih rendah selama lebih dari 1 juta tahun, dan bahwa alam aturan masih merupakan alam tengah dari dewa spiritual yang lebih rendah, Lanlos tidak bisa menahan senyum pahit. Sungguh menjengkelkan bahwa orang-orang lebih kuat daripada yang lain. Kapal perak gelap bergerak sangat cepat, menggambar lintasan perak di kehampaan. Secara umum, kecepatan artefak terbang lebih tinggi daripada kecepatan dewa pada level yang sama. Misalnya, kecepatan artefak terbang tingkat rendah pasti lebih cepat daripada kecepatan dewa tingkat rendah. Kecepatan artefak terbang tingkat rendah pasti lebih cepat daripada kecepatan dewa sejati tingkat rendah. Dengan cara yang sama, kecepatan artefak spiritual terbang tingkat rendah lebih cepat daripada kecepatan dewa spiritual tingkat rendah. Bepergian dalam kehampaan tanpa artefak terbang akan sangat menyakitkan Tidak ada seorang pun yang mau membuang sebagian besar waktu dan energinya di jalan Alam Dewa Bohai seharusnya ada di dekat sini Ayo menyebar dan mencarinya Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum kapal perak gelap itu berhenti Semua orang keluar dari aula kabin utama Dan Lanlos berkata Ya, setelah mendengar ini Semua orang mengeluarkan artefak terbang mereka sendiri Menginjaknya, dan segera meninggalkan kapal perak gelap itu Setelah beberapa saat Hanya ada tiga dewa spiritual Zhuosuan Lanlos dan Menting yang tersisa di geladak Zhuosuan meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan melihat sekeliling Dalam pandangannya Permata dengan warna berbeda melayang di kedalaman Sengsu Zhuosuan tahu bahwa ini adalah alam seribu dewa kecil Meskipun dia bisa melihat ribuan dunia dewa yang kecil ini Nyatanya, ribuan dunia kecil ini sangat jauh darinya Dan sebagian besar yang dia lihat hanyalah hantu Apa yang terjadi dengan alam seribu dewa kecil? Mengapa ada sudut yang hilang? Tiba-tiba, Zhuosuan melihat alam seribu dewa kecil yang istimewa Alam seribu dewa kecil ini adalah permata yang tembus cahaya Namun salah satu sudut permata tersebut tampaknya telah terpotong Memberikannya semacam keindahan yang tidak lengkap Menting berkata ada ratusan ribu alam seribu dewa kecil di dalam alam dewa Zhiyun Selalu ada beberapa alam dewa seribu kecil yang istimewa Lanlos berkata dengan ekspresi serius sepertinya dia ditebang oleh seseorang Satu pisau Akan sulit bahkan bagi raja dewa legendaris untuk menembus alam seribu dewa kecil dengan satu pisau Alam seribu dewa kecil dibiarkan oleh Sengsu Dari tingkat individu, ia berada pada tingkat yang sama dengan raja dewa Hanya saja ia tidak dapat bergerak atau menyerang orang lain Zhuosuan berkata raja dewa tertinggi seharusnya masih bisa melakukannya Raja dewa telah menguasai aturan yang lengkap Dan raja dewa tertinggi telah menguasai aturan tertinggi yang lengkap Dengan kekuatan aturan tingkat atas yang lengkap Bukan tidak mungkin untuk menembus alam seribu dewa kecil Beberapa bulan kemudian, alam dewa bohai ditemukan Dan kapal perak gelap terbang menuju alam dewa bohai Titik-titik-titik Saya hampir menghabiskan poin kontribusi saya Untungnya, permintaan saya akan artefak tingkat tinggi sekarang tidak terlalu besar Li Fu Chen harus mengeluarkan 54 miliar poin kontribusi penuh Untuk menukar keterampilan sihir api dan pedang Yang sebenarnya setelah menukar sejumlah besar jiwa dewa dan rumput suci Li Fu Chen masih memiliki kurang dari 1 miliar poin kontribusi yang tersisa Baginya sekarang, pada dasarnya dia tidak dapat menukar apapun Tentu saja, Li Fu Chen juga dapat menyumbangkan keterampilan magis sejati Yang dia ciptakan untuk sekte tersebut Keterampilan sihir api tingkat menengah Jika dikontribusikan ke sekte Dapat memperoleh 10 miliar poin kontribusi Keterampilan pedang tingkat menengah Jika dikontribusikan ke sekte Dapat memperoleh 20 miliar poin kontribusi Yang berarti totalnya mencapai 30 miliar Tapi Li Fu Chen belum mau melakukan itu Bagaimanapun, dia tidak memiliki apapun untuk ditukarkan untuk saat ini Meskipun artefak tingkat tinggi di tubuhnya tidak terlalu tinggi Semuanya adalah tingkat menengah dan sekte Sisanya yang tidak digunakan dapat diubah menjadi poin kontribusi Adapun artefak sejati Lebih dari 90% tetua dewa sejati tidak memilikinya Apalagi dia Boom, 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 boom Bel berbunyi sembilan kali Sesuatu yang besar terjadi Li Fu Chen terbang menuju alun-alun pertemuan terdekat Alun-alun pertemuan dipenuhi kegelapan Dan banyak wajah asing muncul Ini adalah murid-murid yang mengasingkan diri sepanjang tahun Apa yang terjadi? Apakah kerajaan Kianyu menyerang? Tidak mungkin Kecuali dewa yang sejati turun tangan Kerajaan Kianyu tidak akan berani menyerang Terjadi, itu bukan omong kosong Kamu masih harus mengatakannya Diam, Elder Long ada di sini Di tengah diskusi semua orang Seorang lelaki tua dengan tanduk naga didahinya datang ke alun-alun Waktu kembali ke seperempat jam yang lalu Susunan teleportasi di aula teleportasi sekte Dongyang beroperasi secara otomatis Dan cahaya menyilaukan turun Cahaya menghilang Menampakkan sosok penguasa kota Dongyang Klote dan dewa sejati lainnya Penatua Klote, mengapa kamu ada di sini? Seorang tetua dewa sejati yang bertugas di aula teleportasi berkata dengan terkejut Klote berkata dengan cemas beritahu pemimpin sekte Penatua tertinggi, dan yang lainnya segera pergi ke ruang diskusi Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda Masalah besar Titik-titik-titik Ruang diskusi Kota Dongyang hancur Dongyang Zun terkejut Formasi dewa pelindung kota di kota Dongyang adalah formasi dewa tingkat tinggi bintang 3 Formasi dewa liang Secara logika, bahkan jika lebih dari 10 atau 20 dewa sejati tingkat tinggi bergabung Mustahil untuk menerobos Dongyang kota Dan seluruh alam dewa bohai hanya tingkat tinggi Ya dewa, yang paling penting adalah Bukankah mereka takut tetua tertinggi akan membasmi mereka Berapa banyak orang yang mengambil tindakan Lei Donghe bertanya Klote menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan seseorang Ini tidak mungkin Dewa sejati penatuani tidak mempercayainya Dia tidak pernah percaya bahwa dewa sejati tingkat tinggi dapat menghancurkan formasi ilahi liang Bahkan penatua tertinggi Dongyang Haori Yang memiliki senjata ilahi sejati kelas menengah Tidak dapat melakukannya Saya tidak ingin mempercayainya Tapi itulah kebenarannya Namun, saya tidak mengenal dewa sejati yang unggul ini Dia adalah manusia berkepala ular Auranya sangat kuat 10 kali lebih kuat daripada dewa penatua tertinggi Senjata ilahi sejati di tangannya tampaknya juga itu lebih kuat daripada senjata ilahi sejati dari penatua tertinggi Saya kira itu adalah senjata ilahi sejati tingkat tinggi Dilihat dari rasa hormat yang dimiliki para tetua istana Kiansing terhadapnya Saya-saya khawatir dia memiliki latar belakang yang kuat Dia mungkin adalah anggota tingkat tinggi dari Sekte Yanshan, Sekte Bintang 4 di alam Dewa Zhiyun Seorang master sejati Claude mengungkapkan analisisnya Dia tidak diragukan lagi adalah guru dewa sejati dari Sekte Yanshan Dongyang Haori, yang telah diam sepanjang waktu Mengangguk, wajahnya serius Meskipun dia mengatakan dia tidak takut dengan Sekte Yanshan Ketika Sekte Yanshan benar-benar mendekat Hal itu masih memberikan banyak tekanan padanya Lagipula, dibandingkan dengan dewa sejati tingkat tinggi dari alam seribu dewa kecil Dewa sejati tingkat tinggi dari alam seribu dewa tengah memiliki keunggulan absolut Dalam hal kekuatan dan artefak sejati mereka sendiri Meskipun formasi ilahi liang adalah formasi dewa tingkat tinggi bintang 3 Dan setara dengan formasi dewa tingkat rendah bintang 2 di alam dewa Zongkian Masih agak sulit untuk memblokir dewa sejati tingkat tinggi yang kuat Dimana yang lainnya Dongyang Zun melihat ke belakang klot Ada ratusan dewa sejati di kota Dongyang Tapi hanya setengah dari mereka yang kembali kali ini Formasi ilahi liang telah rusak Dan kami segera pergi melalui formasi teleportasi Yang lain hanya takut Klot tidak melanjutkan apa yang dia katakan selanjutnya Formasi teleportasi dari kota Dongyang ke Sekte Dongyang Hanya dapat menteleportasi 50 orang di suatu waktu Setengah dari mereka ditakdirkan untuk bertahan Bunyikan bel Dongyang Besiaplah untuk menghadapi musuh Kata Dongyang Haori Mendengar ini, Tuan Dongyang menganggup dengan serius Titik-titik-titik Di luar alam dewa Yuguang, sebuah kapal perak gelap muncul di beberapa titik Monster bermuka 2 Gadis kupu-kupu Manusia ular Bagio Kalian berempat turun dan bergabung untuk menghancurkan Sekte Dongyang Ingat, bertarunglah dengan cepat Zuo Suan berkata kepada monster berkepala 2 dan yang lainnya di aula utama dari kabin kapten Ya, mereka berempat menerima pesanan dan turun dari kapal dan terbang ke alam dewa Yuguang Menting menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri Menyesapnya dan berkata Sekte Dongyang ini benar-benar tidak beruntung Tidak baik membasmi siapapun, tetapi mereka membasmi si jenius dari istana Kiansing Pria bernama Chong Jiu, si jenius dari istana Kiansing membawanya kembali ke Sekte Yanshan Tetapi dia tidak tahu bahwa Chong Jiu telah terbasmi Pembasminya bukan di alam dewa Bohai, tetapi di alam dewa Yuguang di dekatnya Meskipun mereka tidak merasakan apapun tentang kematian Chong Jiu Mereka tetap harus memberikan penjelasan kepada orang dewasa itu Dan penjelasan ini secara alami akan mengarah pada kehancuran si pembasmi dan Sekte tempat si pembasmi berada Mengenai apakah mereka dapat menghancurkan Sekte Dongyang, mereka tidak khawatir sama sekali Keempat monster bermuka dua semuanya adalah dewa sejati tingkat puncak Dan artefak sebenarnya di tangan mereka semuanya adalah artefak sejati tingkat sangat baik atau bahkan tingkat sempurna Mereka dapat menghancurkan formasi ilahi dari Sekte Kecil Alam Seribu Dewa, itu masih bisa dilakukan Formasi ilahi pelindung Sekte Dongyang telah lama dimunculkan Dari luar, tampak seperti mangkuk ungu besar yang terbalik Kami datang, melihat empat sosok turun dari langit, hati para dewa sejati dari Sekte Dongyang menegang Indeks kekuatan ilahi mungkin mendekati 10 juta Di salah satu kotak pertemuan, Li Fu Chen menyapu kekuatan jiwanya Dengan jiwanya mencapai tingkat dewa spiritual setengah langkah, dia dapat dengan mudah merasakan fluktuasi dari kekuatan suci empat orang Dan selama dia merasakan dari fluktuasi kekuatan suci, perkiraan indeks kekuatan suci dapat dihitung Indeks kekuatan suci penatua tertinggi hanya sekitar 7 juta, yang merupakan selisih yang cukup jauh Petik 2 Manusia ular, ini kamu atau aku? Kata Bagio, lelaki tua berjubah hitam itu kepada lelaki berkepala ular itu Pria berkepala ular bernama manusia ular berkata akulah yang mengambil tindakan terakhir kali Tapi kali ini kamu Oke, Bagio bergerak sedikit lebih cepat dan mencapai formasi dewa Memutar telapak tangannya, pedang hitam muncul di tangannya Bagio memegang pedang hitam di kedua tangannya Guntur hitam berkumpul di pedang itu, langit menjadi gelap, dan angin menderu-deru Tebasan naga petir Bagio berteriak dengan suara rendah dan menebas formasi dewa dengan pedangnya Cahaya pedang hitam itu seperti naga hitam yang marah, muncul tertiup angin Ketika mendekati formasi dewa, ukurannya sudah setengah dari formasi dewa, dan momentumnya sangat menakutkan Menusuk, busur listrik yang menyilaukan memenuhi udara, dan susunan dewa berputar perlahan Dengan setiap putaran, cahaya pedang hitam meredup setelah beberapa tarikan napas Cahaya pedang hitam itu runtuh, meninggalkan susunan dewa tanpa cedera Bagio, bisakah kamu melakukannya? Aku akan melakukannya Manusia ular itu tidak menunggu jawaban Bagio, dan melemparkan tombaknya ke arah formasi dewa di tangannya Ledakan, sebuah kekuatan tolak yang kuat membuat pengemudi ular itu menjauh Itu adalah formasi dewa tingkat tinggi bintang 2 Gadis kupu-kupu dengan tentakel di kepalanya tampak serius Jika itu adalah formasi dewa tingkat menengah bintang 2, mereka berempat pasti akan menerobosnya jika mereka bergabung Tetapi jika itu adalah formasi dewa tingkat tinggi bintang 2, mereka tidak akan yakin sama sekali Mari kita bertindak bersama Sepasang sayap kupu-kupu berwarna-warni terbentang dari punggung gadis kupu-kupu Sayap kupu-kupu bergetar, dan bubuk bercahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang menuju formasi ilahi Beruang, tapi sebelum bubuk bercahaya itu mendekat, formasi ilahi meletus menjadi aliran api ungu, membakar bubuk itu menjadi abu Meteorit dewa, monster bermuka 2 itu jelas yang terkuat di antara keempatnya Hanya dengan satu gerakan tangannya, sebuah meteorit besar menghantam formasi dewa di langit Sayangnya, semuanya sia-sia, formasi ilahi dengan mudah menahan dampak meteorit tersebut Apa yang harus aku lakukan? Mereka berempat tercengang Aku akan meminjamkanmu pedangku Di luar langit, aliran cahaya yang mengandung tekanan tak berujung jatuh dari langit Ini adalah pedang, pedang emas yang besar Manusia ular itu menyingkirkan tombak besarnya dan menangkap pedang emasnya Tuan Sielanlos Sopir ular itu terkekeh Dengan artefak spiritual tingkat rendah Lord Lanros Pedang besar, dia yakin bahwa dia masih bisa menembus formasi dewa Minumlah, pecahkan untukku Sambil memegang pedang emas tinggi-tinggi di kedua tangannya Manusia ular melepaskan semua kekuatan sucinya dan menyerang formasi dewa dengan satu pedang Klik, mengikuti cahaya pedang emas, ruang di alam dewa Yuguang dibelah Kita harus memblokirnya Semua orang di sekte dong yang sangat gugup Ledakan, langit dan bumi berguncang Di luar formasi ilahi, energi pedang ada di mana-mana dan cahaya pedang menyelaukan Setengah dari puncak gunung terpotong oleh gelombang kejut Mustahil Melihat formasi dewa yang utuh, keempat master ular kehilangan akal sejenak Ini adalah artefak spiritual tingkat rendah Dan ini bukan artefak spiritual tingkat rendah biasa Ini adalah artefak spiritual tingkat rendah yang sangat baik Secara logika, bahkan jika pedang tidak dapat menghancurkan bintang dua yang tinggi Tingkat formasi ilahi, itu masih akan membuat celah Diblokir, Dongyang Haori dan Dongyang Zun saling memandang dan menghela napas lega Mereka mengetahui detail formasi ilahi pelindung sekte Dongyang Menurut buku sejarah keluarga Dongyang Formasi ilahi ini adalah formasi ilahi tingkat tinggi bintang dua yang paling top Kecuali musuhnya adalah dewa spiritual tingkat rendah Itu tidak akan pernah terjadi rusak Namun catatan sejarah selalu merupakan catatan sejarah dan belum dapat diverifikasi kebenarannya Melihatnya sekarang, pada dasarnya itu benar Tidak sopan datang dan pergi tanpa membalas Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan formasi ilahi Dongyang Haori melambaikan tangannya Dan ledakan kekuatan ilahi menembus ke dalam formasi ilahi Angkat kepala tinggi-tinggi Raungan naga bernada tinggi terdengar Dan empat naga api ungu terbang keluar dari formasi dewa Dan menerkam keempat manusia ular Kempat tuan ular itu tertangkap basah dan berada dalam keadaan yang sangat malu Kamu tidak bisa menghancurkan formasi dewa gerbang ini Kembalilah Ayo pergi Mereka berempat pergi dengan getir Begitu saja, serangan musuh datang dan pergi dengan cepat Banyak murid sekte dong yang terlihat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi Titik-titik-titik Kapal perak gelap di geladak Tuan Zhuosuan, bisakah ini menjadi akhir dari segalanya? Zhuosuan berkata formasi dewa tingkat tinggi bintang 2 juga memiliki kualitas Formasi dewa ini jelas tidak biasa Bahkan jika saya memberi Anda artefak spiritual tingkat menengah Anda tidak dapat menghancurkannya Seperti ini, akankah para tetua menyalahkan kita? Bagio, lelaki tua berjubah hitam, mengerutkan kening Zhuosuan berkata dengan acu Tak acu jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, saya akan mengurusnya untuk Anda Sekarang mari kita pergi ke tujuan berikutnya, bintang penjara S Bintang penjara S adalah tujuan sebenarnya kedatangannya keluar kali ini Hanya dengan pergi ke bintang penjara S untuk berlatih selama jangka waktu tertentu Dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Long Ming Adapun hukuman yang lebih tua, sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius Dari segi bakat dan pemahaman, dia jauh lebih buruk dari pihak lain berpesta banyak muka Bintang penjara S, Ranlos dan Menting terkejut Bintang penjara S ini bukanlah tempat biasa Di kekosongan ilahi, selain alam dewa yang tak terhitung jumlahnya Ada juga bintang dewa yang tak terhitung jumlahnya Bintang dewa juga dibiarkan oleh para dewa, dan lingkungannya biasanya sangat keras Jika Anda tidak mencapai tingkat kultifasi tertentu, Anda pasti akan mati jika naik ke sana Misalnya, bintang penjara S adalah bintang dewa yang sedingin neraka Jika Anda bukan dewa spiritual, Anda akan dibekukan menjadi patung S saat Anda naik tinggal di bintang penjara S Tak lama kemudian, hanya dewa spiritual tengah yang hampir tidak bisa tinggal selama beberapa hari Meskipun Ice Prison Star sangat dingin, ini adalah tempat yang bagus untuk mempraktikkan aturan S Ada dua artefak spiritual pertahanan tingkat rendah di sini Satu untuk kalian masing-masing adalah hadiahku untukmu Dengan gerakan tangan kiri, dua artefak spiritual pertahanan yang dipenuhi aura melayang di depan mereka berdua Terima kasih Ranlos dan Manting sangat gembira Mereka kekurangan artefak spiritual dengan pertahanan rendah Semua orang memilikinya Aku, Zhuosuan, tidak akan pernah memperlakukan siapapun dengan buruk Zhuosuan melambaikan tangannya, dan sejumlah besar artefak asli melayang di atas geladak, membuat semua orang terpesona Melihat ini, setiap orang yang memiliki keluhan di dalam hatinya tertawa terbahak-bahak Hadiah yang mereka terima kali ini tidak banyak Hanya bisa dikatakan rata-rata, tetapi Tuan Zhuosuan sangat murah hati Ayo pergi Dia memutar haluan kapal ke kiri dan terbang menuju kedalaman Sengsu Titik-titik-titik Di hari-hari berikutnya, Sekte Dongyang tidak mengendurkan kewaspadaannya dan masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan formasi ilahi untuk mencegah serangan diam-diam Akhirnya, kita mendapat terobosan Di puncak Fuchen, kultifasi Li Fuchen juga telah memasuki momen paling kritis Dalam 10 tahun terakhir, alam hidupnya telah lama mencapai kesempurnaan dewa yang lebih tinggi Secara logika, dia seharusnya mampu menerobos dan menjadi dewa sejati yang lebih rendah sejak lama Alasan mengapa dia tidak membuat terobosan begitu lama, menurut Li Fuchen, terutama karena berlatih terlalu cepat Rana aturan dan ranah kehidupan bagaikan dua roda gigi Keduanya harus saling terhubung agar dapat beroperasi secara normal Sebelumnya, ranah aturan berkembang terlalu cepat, hampir berubah setiap hari Dan ranah kehidupan tidak dapat mengimbanginya Setelah akumulasi waktu, alam kehidupan akhirnya memiliki peluang untuk menyesuaikan diri dengan alam aturan dan mempersiapkan evolusinya sendiri Larut malam, seolah-olah air laut mengalir masuk, vitalitas dunia ilahi yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah dan melonjak menuju puncak Fuchen Puncak Fuchen, yang awalnya cukup penuh dengan energi dari dunia dewa, kini semakin bergejolak Energi dari dunia dewa terkadang berubah menjadi naga api yang berenang, terkadang menjadi burung phoenix api yang terbang, terkadang menjadi singa api yang mengaum, dan cahaya serta panas yang terik tiba-tiba mengubah puncak Fuchen Sangat menarik perhatian Indeks kekuatan api adalah 650 ribu, 680 ribu, 700 ribu Tingkat integrasi para dewa dan kekuatan api adalah 60%, 62%, 63% Sambil dengan panik menyerap energi para dewa, Fuchen tingkat fusi antara kekuatan ilahi api dan kekuatan ilahi para dewa meroket dengan gila-gilaan Siapa yang menerobos dewa sejati yang lebih rendah? Ada gerakan besar Dongyang Haori, yang mengendalikan formasi ilahi, dengan mudah merasakan gerakan di sini Dengan lambayan tangannya, tirai cahaya ungu muncul, dengan pemandangan itu dari puncak debu mengambang yang muncul di atasnya Ternyata si kecil ini, Dongyang Haori tersenyum Bakat dan pemahaman Li Fuchen tidak diragukan lagi sangat mencengangkan Dongyang Haori, yang telah berada di Sengsu dan melakukan perjalanan keribuan dewa kecil Belum pernah melihatnya ragu untuk membela Li Fuchen dan melawan Sekte Yanshan Mengambil jurusan aturan api dan pedang, karena aturan apinya mungkin telah mencapai puncak dewa sejati yang lebih rendah Dongyang Haori juga tidak bisa melihat aturan api Li Fuchen dengan jelas Indeks kekuatan api adalah 750 ribu, 800 ribu, 900 ribu Tingkat integrasi para dewa dan kekuatan api adalah 65%, 66%, 67% Kekuatan api Li Fuchen sedang menuju transformasi kekuatan ilahi di tingkat dewa sejati yang lebih rendah seharusnya Tepatnya, transformasi menuju kekuatan ilahi di tingkat dewa sejati tengah Secara umum, tingkat fusi kekuatan spiritual dewa sejati yang lebih rendah hanya 50% hingga 60% Dewa sejati tengah 70% hingga 80% Dan dewa sejati atas lebih dari 90% Tentu saja yang mempengaruhi tingkat kesaktian bukan hanya derajat integrasi para dewa dan kesaktian Tetapi juga alam kehidupan Dunia kehidupan Li Fuchen sedang mengalami evolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya Di masa lalu, transisi dari dewa yang lebih rendah ke dewa menengah Dan dari dewa menengah ke dewa yang lebih tinggi Hanyalah sebuah evolusi kecil Kali ini, dari dewa yang lebih tinggi ke dewa sejati yang lebih rendah Itu adalah evolusi yang terlahir kembali sepenuhnya kehidupan Li Fuchen dapat merasakan bahwa semua partikel tubuh kedewaannya sedang ditata ulang di seluruh tubuhnya Dari dalam keluar, dari makro hingga mikro Pada saat yang sama, vitalitas yang agung juga muncul dan berfermentasi di dalam tubuh Akhirnya, alam kehidupan menerobos penghalang dan mencapai tingkat dewa sejati yang lebih rendah Ini berarti tubuh dewa Li Fuchen telah berubah menjadi tubuh dewa sejati Dibandingkan dengan tubuh dewa, tubuh dewa yang sebenarnya lebih kompak Memiliki pertahanan yang lebih tinggi Dapat menampung lebih banyak kekuatan dewa Dan dapat menahan ledakan kekuatan dewa yang lebih kuat Jika tubuh kedewaan adalah batu, tubuh kedewaan yang sebenarnya adalah logam Dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali Umurnya sekitar 1 juta tahun atau lebih Vitalitas yang terkandung dalam tubuh dewa sejati terlalu kuat Karena terlalu kuat, Li Fuchen secara samar-samar menangkap jejak aturan kehidupan Aturan hidup juga merupakan aturan tingkat atas Rumor mengatakan bahwa dewa yang mempraktikkan aturan hidup memiliki umur 10 kali atau 100 kali lebih lama dibandingkan dewa lainnya Namun, sulit untuk memulai aturan kehidupan Dan bahkan lebih sulit lagi untuk mempraktikannya Kecuali jika itu adalah ras khusus, tidak ada yang bisa berhasil mempraktikannya Indeks kekuatan api adalah 1,5 juta Dan tingkat integrasi para dewa dan kekuatan api adalah 70% Ketika alam kehidupan memasuki tingkat dewa sejati yang lebih rendah Tubuh dewa berubah menjadi tubuh dewa sejati Dan kekuatan api Li Fuchen juga menjadi stabil Pada saat ini, indeks kekuatan dewa jalur api dan tingkat integrasi kekuatan dewa jalur api dan dewa pada awalnya Telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat menengah Alasan mengapa begitu tinggi, selain aturan dawa api yang tinggi Terutama karena jiwa Li Fuchen sangat kuat Jika jiwa kuat, roh secara alami juga sangat kuat Dan jika roh kuat, itu dapat diintegrasikan dengan lebih banyak kekuatan ilahi Kekuatan ilahi dari dawa api berubah menjadi kekuatan ilahi yang sejati Diikuti oleh kekuatan ilahi ilmu pedang Pada akhirnya indeks kesaktian kendo mencapai 1 juta Dan integrasi para dewa dan kesaktian kendo mencapai 65% Adapun kekuatan ilahi ruang dan waktu serta kekuatan ilahi penghancur Tidak ada terobosan di dalamnya Terutama karena rana aturan ruang dan waktu serta rana aturan kehancuran Li Fuchen gagal mencapai kesempurnaan dewa tertinggi Jika tidak, didorong oleh ranah kehidupan Li Fuchen sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengubah kekuatan ilahi ruang dan waktu Serta kekuatan ilahi penghancur menjadi kekuatan dewa sejati Panggilan, setelah menghembuskan nafas panjang Li Fuchen merasa segar dan sangat tidak nyaman Tanpa sadar, Li Fuchen melihat ke dalam lautan jiwa Eh, yang mengejutkan Li Fuchen adalah kali ini jiwa telah berubah terlalu banyak Sebelumnya, hanya 30% jiwa yang berwarna kuning muda Tetapi sekarang mencapai 80%, meningkat 50% Tampaknya peningkatan alam besar berbeda Dari dewa tengah ke dewa atas, perubahan jiwa tidak terlalu jelas Tapi itu normal untuk dipikir-pikir Dari dewa tengah ke dewa atas, umur hidup hanya bertambah puluhan ribu tahun Saya bisa membuat beberapa teknik api dan pedang lagi Pemahamannya telah meningkat pesat, dan dia telah menerobos menjadi dewa sejati Li Fuchen ingin mengetahui keterampilan dewa sejati tingkat rendah apa yang dapat dia ciptakan sekarang Anak kecil, aku mendapatkan pedang ini di tahun-tahun awalku, jadi aku memberikannya padamu Aliran cahaya terbang menuju puncak Fuchen Li Fuchen mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah pedang Pedang panjang artefak sejati dengan atribut ganda yang berisi aturan api dan aturan pedang Terima kasih, penatua tertinggi Dengan pedang panjang artefak sejati tingkat rendah ini, kekuatannya dapat ditingkatkan beberapa persen Yang paling penting adalah pedang panjang artefak sejati tingkat rendah ini memiliki atribut ganda Dapat diaktifkan dengan kekuatan suci api atau kekuatan suci pedang aturan api dan pedang Satu tahun berlalu dalam sekejap, dan Li Fuchen menciptakan dua keterampilan api tingkat rendah yang sempurna Dan keterampilan pedang tingkat rendah yang sempurna Kedua skill api tersebut adalah skill kecepatan dan skill tubuh dewa Sedangkan skill pedang masih merupakan skill serangan Sayap api ilahi, sepasang sayap api terbentang dari belakang Dan Li Fuchen meledak dengan kecepatan, seperti bola api yang ganas Dan langsung berlari keluar dari sekte Dongyang dan terbang menuju langit yang tak berujung Menembus penghalang alam ilahi Yuguang, Li Fuchen tiba di kekosongan ilahi Sengsu yang tak terbatas begitu indah dan indah Melihat sekeliling, permata dengan warna berbeda tersebar di kedalaman Sengsu Li Fuchen tahu bahwa ini bukanlah permata asli, tetapi alam seribu dewa kecil Di kekosongan ilahi, karena perlawanannya sangat lemah Kecepatan Li Fuchen berkali-kali lebih cepat daripada di alam dewa Yuguang Saat sayap api ilahi mengepak, sosok Li Fuchen sama sekali tidak terlihat Dan hanya garis dangkal yang terlihat cahaya muncul di kehampaan Tidak apa-apa, menggunakan sayap api ilahi di kekosongan ilahi tidak menghabiskan banyak kekuatan ilahi Tetapi jika Anda bepergian untuk waktu yang lama, Anda masih perlu menyiapkan lebih banyak batu ilahi Li Fuchen sering datang ke kekosongan ilahi untuk beradaptasi dengan kekuatan ilahi terlebih dahulu Sengsu bagus dalam segala hal, tapi dia tidak memiliki vitalitas untuk memulihkan kekuatan sucinya Li Fuchen memiliki 30 hingga 40 miliar batu dewa, jadi dia tidak perlu khawatir untuk mengisi kembali kekuatan sucinya dalam waktu singkat Tetapi akan sulit untuk mengatakannya untuk waktu yang lama dengan seluruh kekuatannya Dia akan menghonsumsi ratusan ribu batu dewa sehari Setahun adalah sekitar 100 juta, seribu tahun adalah 100 miliar, dan 30 hingga 40 miliar hanya dapat mendukung beberapa ratus tahun Hah, itu adalah pesawat luar angkasa artefak Dari kejauhan, kekuatan jiwa Li Fuchen menangkap gambar sebuah kapal besar Ini adalah kapal dagang berwarna tembaga cerah yang sangat besar Di haluan kapal terdapat patung elang Mata elang mengeluarkan dua berkas cahaya biru tua yang bersinar jauh Apakah itu kapal kamar dagang elang terbang? Tekanan dari kapal dagang itu sangat kuat Lebih kuat dari empat dewa sejati tingkat tinggi dari sekte Yanshan Hari itu pesawat ruang angkasa artefak spiritual Kekuatan yang dapat memiliki pesawat ruang angkasa artefak spiritual setidaknya adalah sekte bintang 4 atau kamar dagang kelas 1 Titik-titik-titik Di dek kapal dagang, dua dewa sejati tingkat tinggi yang tampaknya memiliki status cukup tinggi berdiri berdampingan Melihat pemandangan yang sama pada para dewa dari kejauhan Kamar dagang elang terbang kita telah memperoleh banyak hal Kali ini, tampaknya ada 56 orang dengan kualifikasi bintang 3 Dan 3 orang dengan kualifikasi bintang 4 Kita dapat menemukan 1 orang dengan kualifikasi bintang 4 Lagi pula, kejeniusan seperti apa yang bisa dilahirkan di alam seribu dewa kecil? Kualifikasi bintang 3 biasanya yang terbaik Dan kebanyakan dari mereka memiliki 1 kualifikasi bintang dan bintang 2 Dia menjadi dewa sejati tingkat rendah Dan memberinya waktu untuk menjadi dewa misterius Bai Tai bahkan lebih menakutkan Dia menerobos ke tingkat dewa sejati tingkat menengah pada usia 3.000 tahun Seperti yang Anda ketahui, dalam tahap dewa sejati, dibutuhkan puluhan ribu tahun untuk naik satu tingkat Dia dianggap jenius yang baik pada tingkat ini Umumnya, seorang jenius dengan tingkat 4, kualifikasi bintang setidaknya memiliki setengah peluang untuk dipromosikan menjadi dewa misterius selama dia tidak mati Begitu dia menjadi dewa misterius Dia akan menjadi sosok setingkat tetua kamar dagang kota Bolai juga bisa berbicara Mari kita tidak membicarakan hal ini Lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita Pendapatan dari batu suci itulah yang harus kita khawatirkan total yang kamu hasilkan kali ini Jumlahnya, 500 miliar 500 miliar Titik, hey Orang-orang di alam seribu dewa kecil hanyalah orang udik Dimanapun mereka melihat barang bagus Kami menjualnya dengan harga seratus kali lipat Dia terlihat sangat senang mereka dengan harga seribu kali lipat Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah bisa pergi ke alam dewa Ziyun dalam hidup ini Mereka sama sekali tidak tahu harga barang-barang di alam dewa Ziyun Senang membeli jika Anda tidak membelinya Tidak akan ada toko ini setelah desa ini Harga seribu kali lipat terlalu berlebihan Dan mereka tidak mampu membelinya Terakhir kali kami menjualnya dengan harga tertentu seribu kali Kami tidak menghasilkan lebih banyak dari kali ini Harga seratus kali lebih cocok Semua orang senang Ini benar Artefak sejati tingkat rendah biasa bernilai antara 500 ribu dan 2,5 juta batu dewa tingkat rendah di alam dewa Ziyun Dan dijual seharga 50 ribu di alam dewa seribu kecil 100 juta hingga 25 triliun batu dewa tingkat 2 Diubah menjadi batu dewa tingkat rendah Adalah 500 juta hingga 2,5 miliar Yang sebenarnya bukan apa yang dapat mereka tanggung Alam dewa Yuguang telah tiba Cepat dan beritahu kota Yuguang Kota suci ini tidak memiliki penguasa kota yang tetap Umumnya Para dewa tingkat tinggi dari Sekte Dongyang dan Kerajaan Kianyu bergiliran Di sini Selain kekuatan Sekte Dongyang dan Kerajaan Kianyu Ada kekuatan tingkat dewa sejati lainnya Tentu saja Kekuatan tingkat dewa sejati ini semuanya adalah kekuatan kecil Umumnya hanya ada 3 atau 5 dewa sejati tingkat rendah dalam kekuatan tersebut Dan beberapa bahkan hanya memiliki 1 dewa sejati tingkat rendah Jika Sekte Dongyang dan negara bagian Kianyu tidak ingin alam dewa Yuguang menjadi terlalu monoton Mereka dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya ini Pada hari ini Sebuah kapal dagang kecil jatuh dari langit dan melayang di atas kota Yuguang Halo semuanya, nama saya Sak Saya berasal dari alam dewa Ziyun di alam dewa Zongkian Saya adalah anggota kamar dagang elang terbang Kamar dagang tingkat pertama di alam dewa Ziyun Saya tahu itu karena berbagai alasan Alam seribu dewa kecil kekurangan bakat di berbagai industri Artefak dan ramuan relatif langka Tetapi tidak masalah Kali ini kami datang ke sini dan membawa sejumlah besar artefak dan ramuan Serta barang langka lainnya harta karun Singkatnya, selama Anda memiliki cukup batu suci Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan di sini Adapun harganya, barang yang Anda beli tidak mahal Dan sebagian besar dari Anda mampu membelinya Sesosok terbang keluar kapal dagang kecil Itu adalah dewa sejati tingkat tinggi dengan sisik emas halus di dahinya Alam dewa Zongkian alam dewa Ziyun Cepat, pergi dan beritahu pemimpin sekte dan para tetua Haha, kebetulan aku telah mengumpulkan banyak batu suci Dan aku seharusnya bisa membeli beberapa barang bagus Selama saya dapat memiliki senjata ilahi tingkat menengah Saya akan melakukannya Anda dapat membalas dendam Sister Sue, tunggu sampai saya membalaskan dendam Anda Semua orang di kota Yuguang menjadi gila Sudah lama sekali orang-orang datang dari alam dewa Zongkian Tetapi mereka cukup beruntung bisa bertemu dengan mereka Tuan Sark, saya tidak tahu harga artefak tingkat rendah Dewa tingkat menengah bertanya dengan hati-hati Sark tersenyum dan berkata itu tidak mahal Harga artefak tingkat rendah adalah antara 1 juta hingga 5 juta batu dewa Batu dewa di mulutnya adalah batu dewa tingkat rendah dari alam dewa Ziyun Dan batu dewa tingkat rendah dari alam dewa Xiaokian Sebenarnya tidak terlalu mahal Saya ingin membelinya Dia memiliki kekayaan bersih beberapa juta Jadi dia masih mampu membeli artefak tingkat rendah Di mana toko artefak bawah Pergi dan lihat sendiri Kapal dagang kecil itu dikatakan kecil Namun nyatanya sangat besar Dengan panjang seribu meter dan tinggi beberapa ratus meter Saat jendela di kedua sisi kapal dagang dibuka Kapal dagang kecil itu berubah menjadi puluhan bangunan toko Dengan puluhan lantai di setiap lantainya Terdapat banyak toko Toko-toko ini terbagi sangat halus Ditandai dengan artefak tingkat rendah Artefak tingkat menengah Artefak tingkat tinggi Tingkat rendah bintang 1 Ramuan dewa Ramuan dewa tingkat menengah bintang 1 Ramuan dewa tingkat tinggi bintang 1 Ramuan dewa tingkat rendah bintang 2 Del Jika Anda ingin membeli sesuatu Anda bisa pergi ke toko manapun Tanpa khawatir menemukan petunjuk Dengan yang pertama Secara alami akan ada yang kedua Dan kemudian segerombolan lebah Melihat hal tersebut Sak tersenyum lebar Dia benar-benar bodoh dan punya terlalu banyak uang Di alam dewa Ziyun Apakah itu artefak tingkat rendah atau artefak tingkat tinggi Semuanya hanyalah sampah Tidak berbeda dengan senjata biasa di alam dewa seribu kecil Biasanya Harga artefak tingkat rendah berkisar antara 10.000 hingga 50.000 batu suci tingkat Tetapi disini langsung meningkat 100 kali lipat Mencapai 1 juta hingga 5 juta Tentu saja Hanya keuntungan 100 kali lipat Yang akan mendorong setiap kamar dagang berkeliaran Di kehampaan para dewa Dan pergi ke alam seribu dewa kecil Jika keuntungannya hanya 10 kali lipat Mereka akan memikirkannya dengan hati-hati Lagi pula Berlarian dalam kehampaan menghabiskan banyak tenaga Sumber daya material dan keuangan artefak bergegas Dengan seluruh kekuatannya Ratusan juta batu dewa berkualitas tinggi dikonsumsi dalam satu hari 100 miliar dalam satu tahun Dan 100 miliar dalam seribu tahun Mereka telah habis selama lebih dari 2000 tahun Dan mereka hanya memperoleh 5 triliun Dewa sejati pertama yang tiba di kota Yuguang Adalah seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata biru Dewa sejati yang lebih rendah Geral Adalah satu-satunya dewa sejati Dari kekuatan tingkat dewa sejati Kuil Senguang Ini dia domba gemuk Melihat Geral, wajah Sak kembali tersenyum Artefak biasa adalah sampah di alam dewa Ziyun Tetapi artefak sebenarnya berbeda Bahkan artefak sejati tingkat rendah yang terburuk pun bernilai lebih dari 5 miliar batu dewa kelas 2 Dan harganya 5 ribu kali lipat dari artefak tingkat rendah Tentu saja, di Xiaokian di alam dewa Harganya telah meningkat 100 kali lipat Dimulai dengan 500 miliar batu dewa kelas 2 Setelah mengetahui harga artefak sejati tingkat rendah dari Sark Geral mengertakan gigi dan memutuskan untuk membeli artefak sejati tingkat rendah Akumulasi ratusan ribu tahun telah membuat kekayaan bersihnya mencapai lebih dari 800 miliar Dia awalnya mengira dia seharusnya bisa membeli artefak tingkat rendah berkualitas tinggi adalah 500 miliar Dan lebih dari 800 miliar Saya sudah memiliki artefak pertahanan tingkat rendah Saya akan membeli artefak ofensif tingkat rendah lainnya Saat saya memasuki kekosongan ilahi Kemampuan tempur saya akan lebih kuat dan saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak harta Maka tidak perlu-perlu khawatir tidak mendapatkan batu dewa Mereka adalah dewa sejati Ada dua cara untuk mendapatkan batu dewa Cara pertama adalah mencari urat batu dewa Di alam dewa Yuguang, ada banyak urat batu dewa Besar dan kecil meskipun sebagian besar urat batu dewa ini ditempati oleh sekte Dongyang dan kerajaan Kianyu Selalu ada beberapa ikan yang lolos dari jaring Cara kedua adalah berkeliling Sengsu Mencari harta karun Lalu pergi ke pasar dewa sejati terdekat untuk menjualnya Hanya saja cara kedua terlalu berbahaya Memasuki Sengsu bukanlah lelucon Entah itu kehidupan Sengsu atau fenomena aneh di Sengsu Itu sangat berbahaya baginya seringkali ada situasi di mana si hitam memakan si hitam Itu bukan dewa sejati tingkat atas Dan tidak ada dasar sama sekali Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Gerard adalah tidak melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya Terdapat bangunan toko di kedua sisi kapal dagang Dan de kapal dagang menjadi tempat pengujian kualifikasi Semuanya datang satu per satu Izinkan saya mengatakannya lagi Usia dewa yang lebih rendah harus kurang dari 100 tahun Dewa tengah harus berusia kurang dari 300 tahun Dewa atas harus berusia kurang dari 1000 tahun Dewa-dewa sejati yang lebih rendah harus berusia kurang dari 10.000 tahun Dan dewa sejati tengah harus berusia kurang dari 10.000 tahun Ada banyak orang yang datang untuk menguji kualifikasi mereka Dan banyak kekuatan bergegas untuk memberikan yang terbaik bakat untuk mengikuti tes Ini adalah kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah Begitu mereka ditemukan oleh kamar dagang elang terbang Mereka pasti akan mengikutinya Dan status mereka di alam dewa Yuguang akan mengalami perubahan yang mengejutkan di masa depan Dewa yang lebih tinggi, berumur 1001 tahun, tidak memenuhi standar ujian Keluarlah Tuanku, ini hanya lebih dari satu tahun Keluar 1140 Polo